Pada keterampilan fasilitasi, yang pertama kemudian sesi dua coaching, yang ketiga itu untuk guru BK asesmen siswa untuk layanan bimbingan counseling. Jadi cukup padat ya materi kita pada hari ini. Kita awali dengan kegiatan fasilitasi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, untuk fasilitasi di sini, mungkin kita banyak istilah tentang fasilitasi ya. Banyak istilah tentang fasilitasi. Namun fasilitasi di sini adalah fasilitasi yang berkaitan dengan posisi Bapak dan Ibu sekarang. Yaitu posisi bahwa Bapak dan Ibu sebagai tim komite pembelajaran yang nantinya Bapak dan Ibu memiliki tugas untuk melakukan IHT di sekolah masing-masing dalam kaitannya pengimbasan untuk implementasi pembelajaran kurukul merdeka. Jadi posisi fasilitasi di sini adalah berkaitan dengan pendampingan. Jadi salah satu metode ini materi ini di luar materi kurukulum atau implementasi pembelajaran. Tapi ini materi penunjang dalam kaitannya Bapak dan Ibu sebagai komite pembelajaran. Nah yang pertama tujuan daripada pembelajaran hari ini yaitu mengklarifikasi, mengklarifikasi ruang-ruang penerapan pendekatan fasilitasi di dalam kerja. Maksudnya kerja di sini dalam posisi Bapak dan Ibu sebagai fasilitator di dalam implementasi pembelajaran di sekolah. Kemudian berikutnya adalah memahami, memahami esensi dari fasilitasi kelompok sebagai sebuah pendekatan, pendampingan. Atau dalam kata lain pemberdayaan. Kemudian yang ketiga memahami kompetensi dan keterampilan dasar daripada fasilitasi itu sendiri. Yang kemudian menguasai teknik, teknik dasar dari fasilitasi. Ada yang menyebut bahwa fasilitasi ini suatu seni ya, seni Bapak dan Ibu. Bagaimana keterampilan kita di dalam mengelola proses fasilitasi. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu tujuan daripada pembelajaran pada pagi hari ini. Nah kerangka waktu modul kita lewati pendekatan belajar. Untuk pendekatan belajar ini adalah interaktif, banyak praktik. Dan peserta berangkat dari pengetahuan dan daya pikir mereka. Ini sesuai dengan konsep merdeka ya. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, baru refleksi. Ruang kolaborasi, refleksi. Nah tentunya berbicara fasilitasi ini akan lebih banyak praktik ya. Karena kalau teori saya rasa Bapak dan Ibu sudah paham dan sudah juga membaca di materi sebelumnya. Namun pemahaman konsep teori tentunya kadang implementasinya juga tidak sesuai dengan apa yang kita kuasai atau kita paham. Jadi memang kuncinya di banyak praktik, banyak berlatih, jam terbang lah kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Nah kesepakatan belajar mungkin ini sudah ya sejak awal sudah ada kesepakatan. Nah sekarang mari kita mulai. Nah Bapak dan Ibu, kita awali dengan konteks tugasnya. Konteks tugas Bapak dan Ibu pada hari Sabtu sudah diberi kesempatan untuk mengeksplorasi konsep. Dan sudah ada bahan bacaan di sebelumnya. Nah dalam konteks tugas ini terdapat harapan baru akan pola kerja. Jadi dari hasil eksplorasi Bapak dan Ibu kemarin dalam konteks tugas ini kami ingin mengeksplorasi apa yang Bapak Ibu dapatkan. Apa yang Ibu dapatkan terkait dengan fasilitasi. Terkait dengan fasilitasi. Saya izin saya copy dulu link jumpboardnya. Saya share di kolom chat ya. Saya share di kolom chat. Jadi yang pertama terdapat harapan baru akan pola kerja. Dengan kami ingin mengeksplorasi di sini bagaimana keterampilan fasilitasi atau kompetensi fasilitasi atau metode fasilitasi ini yang telah Bapak Ibu pelajari baca apakah terdapat ada harapan baru dengan pola-pola kerja dengan metode fasilitasi. Tentunya juga keterampilan fasilitasi ini apakah diperlukan atau tidak. Kemudian beberapa kesempatan untuk melakukan fasilitasi juga di sini di eksplorasi. Pada kesempatan-kesempatan apa saja Bapak dan Ibu menggunakan teknik atau metode fasilitasi. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu jadi izin mengawali kegiatan hari ini. Kami ingin mengeksplorasi apa pengetahuan Bapak dan Ibu, hasil bacaan Bapak dan Ibu terkait dengan tiga poin. Setelah Bapak dan Ibu mengetahui, mengeksplor tentang fasilitasi, tentang metode fasilitasi ini, apakah terdapat harapan baru tentang pola kerja? Apakah memang keterampilan fasilitasi ini diperlukan oleh Bapak dan Ibu? Kemudian kesempatan-kesempatan apa saja yang bisa Bapak-Ibu lakukan di dalam metode fasilitasi, di dalam pendampingan. Ya mungkin beberapa kesempatan misalnya untuk mengimbaskan, untuk IHT, untuk membuat proyek P5, dan seterusnya. Silakan Bapak dan Ibu, kami beri kesempatan sekitar 5 menit. Bapak dan Ibu, silakan masuk ke chatroom, chatroom yang ada di G-Meet di bawah, kemudian klik tautan yang ada di chat. Silakan Bapak dan Ibu mengisi apa yang sudah Bapak dan Ibu explore di hari Sabtu kemarin tentang metode fasilitasi ini. Atau tentang pendekatan fasilitasi. Silakan Bapak dan Ibu, kami beri kesempatan 5 menit. Gunakan sticky notes ya Bapak Ibu, biar berwarna maksudnya ya kalau sticky notes. Tidak menggunakan sticky notes, tidak apa-apa. Cuman kalau sticky notes lebih berwarna. Hanya saja memang tidak bisa di-enter kalau sticky notes. Jadi ada tiga pertanyaan, boleh jawabannya ya, tidak. Misalnya apakah fasilitasi ini menjadi harapan baru di dalam pola kerja, bisa ya, bisa tidak, atau A, B aja, biasa aja. Karena memang B aja, karena sebelumnya saya sudah mengetahui dan mempraktekan teknik fasilitasi. Misalnya seperti itu ya. Kamu persilahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oh iya, ditulis namanya ya Bapak Ibu di atasnya. Supaya teridentifikasi siapa yang menulisnya. Terima kasih. 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 Pernyataan Bapak dan Ibu di sini ada tiga ya. Ibu Dwi, Pak Abdul Haris, sama Bu Lusi. Jadi ketiganya sepakat memang menjawab nomor satu itu ya. Dan memang diperkenalkan serta ada beberapa hal yang memang fasilitasi ini memberikan ruang dan kesempatan bagi kita untuk bisa lebih baik lagi. Baik, Bapak dan Ibu mungkin saya izin stop share screen ya. Saya rasa cukup ya. Jadi intinya dari ketiga yang menulis di jambboard ini sudah sepakat ya bahwa fasilitasi ini memang bermanfaat, diperlukan. Dan kompetensi fasilitasi ini memang diperlukan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Abdul Haris, Bu Lusi, Bu Gwi yang sudah memberikan jawaban terhadap konteks tugas yang telah Bapak Ibu kerjakan. Baik, kita langsung masuk kepada materi, kita awali dengan definisinya, Bapak Ibu definisi daripada fasilitasinya. Di sini fasilitasi adalah proses untuk memandu, Bapak Ibu, proses untuk memandu kelompok sehingga berdaya. Berdaya ini menjadi salah satu kunci, ya. Fasilitasi kelompok sehingga berdaya untuk mencapai tujuannya. Di sini tentunya dalam fasilitas ini pasti ada tujuan, ada tujuannya dengan memanfaatkan potensi optimal dari semua anggota kelompok. Dalam konteks ini, kelompok yang dipandu itu untuk melakukan percakapan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu itu definisi daripada fasilitasinya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa juga melihat di sini. Mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat ilustrasi daripada proses fasilitasinya. Di sini di sebelah kanan itu ada infografis, ya. Di sini ada yang memandu, ada yang memandu. Kemudian ada kelompok, ada kelompok. Kemudian di sini posisinya setara, ya. Ada kelompok, ada posisi setara. Kemudian di sini ada yang bertanya. Di sini ada yang bertanya. Nah, kurang lebih gambaran seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi, dari hasil infografis sudah bisa terbayang di situ. Ada kelompok yang posisinya setara. Ada pemandunya. Kemudian ada yang bertanya. Di situ terjadi proses-proses fasilitasi. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian untuk tugas fasilitator sendiri adalah mendukung semua orang untuk bisa menyumbangkan pikiran terbaik mereka. Caranya bagaimana fasilitator mendorong partisipasi penuh pada peserta. Kemudian yang sikap saling menghargai dan tanggung jawab bersama. Dengan cara ini, fasilitator memampukan. Di sini kalimatnya memampukan, ya. Memang kurang baku. Tapi asli dari sananya seperti ini, Bapak dan Ibu. Memampukan kelompok untuk mencapai solusi yang inklusif dan kesempatan yang berkelompokan. Nanti kita lihat apa itu solusi inklusif dan kesempatan yang berkelompokan. Bila digambarkan dalam bagian, Bapak dan Ibu. Di sini adalah proses fasilitasinya. Di sini adalah proses fasilitasi di mana proses fasilitasi ini merupakan suatu proses yang tadi. Di sana ada interaksi, ada yang bertanya, ada yang memandu. Sehingga bisa mengantarkan, bisa menghasilkan suatu solusi yang inklusif. Ada suatu solusi yang inklusif. Jadi solusi yang inklusif itu yang disepakati bersama. Tidak eksklusif lah lawan dari eksklusif yang disepakati bersama. Kemudian, kemudian solusi yang dihasilkan juga merupakan kesepakatan yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya solusi yang memang saat itu saja disepakati, tapi terus berkelanjutan. Jadi ada kelanjutan yang ada realisasinya, ada implementasinya sepertinya. Nah, inputnya apa? Inputnya dari fasilitator itu berupa pertanyaan-pertanyaan terstruktur. Berupa pertanyaan-pertanyaan terstruktur. Input dari proses ini adalah memandu, memandu di mana fasilitator mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur. Nah, jadi fasilitator itu nanti harus punya bahan-bahan atau pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur, yang dimaksudkan dengan terstruktur itu adalah mengikuti alur logika tertentu, sehingga memandu cara berpikir logis dari peserta secara alamiah. Jadi ya tidak berputar-putar, tidak melebar kemana-mana topiknya, tapi fokus pada peserta untuk menghantarkan peserta tersebut untuk mencapai tujuannya. Jadi posisi fasilitator di sini adalah bukan untuk menghasilkan solusi, tapi memandu kelompok tersebut memperoleh solusinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi posisi fasilitator ini dalam teori di sini adalah menciptakan partisipasi penuh. Sikap saling menghargai, tanggung jawab, interaksi yang mengantarkan kelompok tersebut mencapai tujuannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dominasi fasilitator itu memang memfasilitasi. Memfasilitasi kelompok agar kelompok tersebut bisa menghasilkan suatu solusi yang inklusif dan kesepakatan yang berkelanjutan. Kurang lebih seperti itu. Apabila proses fasilitasi ini digambarkan menggunakan bagan. Nah, kemudian ada hal-hal yang perlu diwaspadai, Bapak-Ibu, apabila di dalam proses fasilitasi ini, dalam percakapan, terdapat dominasi. Terdapat indoktrinasi atau mobilisasi. Kenapa? Karena memang dominasi itu mungkin ada satu kelompok atau orang terentu yang mendominasi. Ada yang indoktrinasi. Indoktrinasi itu memaksakan suatu paham terentu dari sudut pandang terentu. Jadi tidak melihat dari berbagai sudut pandang, tapi memaksakan paham terentu atau pendapat terentu dalam satu sudut pandang saja. Atau misalnya memobilisasi. Mobilisasi yang menumpang atau memanfaatkan memanfaatkan kepentingan terentu. Nah, itu waspadai tentunya fasilitator tidak bisa berperan secara optimal jika ada hal-hal seperti itu. Dan tentunya nanti output daripada kelompok tersebut tidak akan komitmen pada hasil pertemuan atau komitmennya tidak akan berkelanjutan. Karena ada kepentingan-kepentingan, ada dominasi-dominasi atau doktrin-doktrin tertentu yang mempengaruhi sehingga tidak sepakat seluruh kelompok menghasilkan suatu solusi. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi yang harus dipegang sebagai prinsip fasilitasi di sini adalah adanya proses. Ada yang proses. Bukan hanya dominasi satu atau sejumlah individu. Kemudian ada kelompok yang berdaya karena fasilitator itu netral bisa memanfaatkan situasi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik kurang lebih seperti itu sehingga kelompok itu menjadi berdaya. Ide-idenya keluar. Interaksinya hidup sehingga fasilitator itu bisa memandu membantu menyimpulkan sehingga diperoleh suatu solusi. Sehingga dalam kelompok itu ya tentunya perlu partisipasi perlu interaksi dan perlu proses yang efektif dengan alur visualisasi yang penuh. Jadi di sini juga alur visualisasi pendukung juga perlu di dalam prosesnya. Nah, selanjutnya rupakan dan ibu berikutnya adalah kompetensi dasar dari fasilitator. kompetensi dasar dari fasilitator itu ada empat. Tadi dalam tujuan pembelajaran ini adalah bahwa fasilitator perlu untuk mengembangkan kompetensi. Nah ini kurang lebih kompetensi dasarnya bahwa fasilitator harus menguasai kompetensi interaksi, kompetensi merancang proses, kompetensi partisipasi, serta visualisasi. dalam kompetensi interaksi ini adalah kemampuan untuk mengatur proses belajar atau bekerja dalam suasana saling percaya, saling menghormati, dan bersedia berbagi makna. Jadi interaksi ini akan hidup, akan berjalan apabila di sana ada kata kuncinya, saling percaya dan saling menghormati. Ini kebalikan dari tadi tidak mendominasi ya. Tapi kita percaya kepada teman-teman kita yang memberikan pendapat, memberikan ide, kita menghormati pendapat orang lain, dan bersedia memberi makna. Nah kemudian kompetensi merancang alur proses. Nah ini yang akan kita coba latih di kesempatan ini adalah merancang proses ya. Merancang proses atau alur moderasi. Kemampuan menyusun acara dengan baik. Dengan memvariasikan berbagai unsur acara. Mulai dari metode, tingkat partisipasi, tingkat interaksi, dan tipe visualisasi. Sehingga tujuan pertemuan tercapai. Kemudian kompetensi visualisasi. Kemampuan menggunakan dan merancang berbagai instrumen sebagai alat bantu visual seperti presentasi dan dialog. Yang berikutnya, yang keempat, itu kompetensi partisipasi. Kemampuan menggali yang terbaik dari yang dimiliki kelompok dengan kontribusi setiap individu dalam proses. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu kita masuk kepada kerangka untuk pengembangan kompetensi. Kalau kompetensinya di sini ada empat. Tapi kerangka untuk pengembangan kompetensi tadi itu ada empat juga. Nah, di sini Bapak dan Ibu itu kerangka untuk pengembangan kompetensi di sini ada empat. Dimulai dari tengah di situ. Di sana ada keterangan mulai dari tengah. Jadi, di sini rangka untuk kompetensi dimulai dari falsafah. Jadi, mana falsafah itu adalah suatu konsep diri, konsep diri, kepercayaan diri sebagai fasilitator. Bahwa memang kita sebagai fasilitator harus percaya diri bahwa kita memiliki konsep, kelompok juga memiliki konsep, saya punya ide, kelompok juga punya ide, gagasan, peran serta aktif, partisipasi, nah itu kurang lebih seperti itu. Itu masuk pada domain falsafah. Intinya, sebagai sebuah orang fasilitator itu harus memiliki keyakinan akan kompetensi yang dimilikinya dan kompetensi bersama yang merupakan potensi di dalam suatu kelompoknya. Karena kan kalau kepercayaan diri seorang fasilitator itu energinya akan mengimbas ke kelompoknya. Energinya akan mengimbas. Nah, itu dari sisi falsafah. falsafah. Nah, kemudian juga yang kedua. Yang kedua itu proses. Saya ganti pen dulu. Nah, yang kedua ini prosesnya. Di sini proses adalah merancang alur fasilitasi. Merancang alur fasilitasi Nah, di sini Bapak dan Ibu akan berlatih bagaimana proses di sini adalah Bapak dan Ibu nanti akan berlatih merancang proses moderasi di dalam suatu pertemuan membahas pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi pemantik agar seluruh perserta kelompok tersebut bisa berpartisipasi secara aktif. Seperti itu. Jadi nanti ada teorinya. Kemudian kalau keterampilan sendiri ya Bapak dan Ibu setelah Bapak dan Ibu memiliki keyakinan kemudian memiliki apa kemampuan untuk merancang proses selanjutnya Bapak dan Ibu juga harus masuk kepada kompetensi keterampilan keterampilan di sini keterampilan fasilitasi keterampilan dasar itu misalnya keterampilan bertanya keterampilan menjawab keterampilan menipul kan itu kompetensi atau keterampilan dasar di dalam fasilitasi serta yang terakhir itu kompetensi teknik teknik itu ya bisa juga disimpulkan bahwa fasilitasi ini adalah seni teknik-teknik teknik-teknik fasilitasi bahkan kalau di dunia profesional itu fasilitator itu adalah salah satu profesi juga dimana mereka punya seni atau teknik dalam hal memfasilitasi dan memandu suatu kelompok kurang lebih seperti itu Bapak nah kompetensi yang dibahas ini empat ya nah sekarang kita masuk ke merancang fasilitasinya kita masuk kepada poin merancang alur atau proses fasilitasi nah pertanyaannya bagaimana merancang suatu fasilitasi nah pertanyaan kemantiknya bagaimana fasilitasi dilakukan disini ada ilustrasi gambar ada satu kelompok posisinya setara ada yang bertanya ada yang berdiri kemudian ada ada catatan-catatan yang atau kesepakatan-kesepakatan yang didokumentasikan nah alurnya bagaimana sekarang ya ini sebagai pemantik alurnya bagaimana mengalir secara bebas kita tidak punya konsep datang sebagai fasilitator mengalir saja secara bebas kita fasilitasi atau memang fasilitator itu harus memiliki struktur sehingga alur fasilitasinya terstruktur atau berkerangka nah ada dua pilihan Bapak Ibu mengalir bebas alamiah atau terstruktur kemudian menggunakan kerangka jadi dalam merancang proses merancang alur fasilitasi sebaiknya menggunakan kerangka artinya menggunakan pola pertanyaan terentu disesuaikan dengan konteks untuk mengolah jalannya percakapan dan menarik makna daripada peserta jadi tidak mengalir secara alamiah tanpa persiapan tetapi terstruktur artinya kita sudah mempersiapkan pertanyaan pertanyaan terentu pola-pola terentu yang disesuaikan dengan konteks untuk mengolah jalannya percakapan yang menarik makna daripada peserta nah ada pun tahapan ya tahapan di dalam merancang proses itu yang pertama adalah harus punya tujuan harus punya tujuan jadi proses fasilitasi itu harus ada tujuan yang yang dituju di dalam fasilitasi dalam suatu kelompok kemudian setelah kita tahu tujuannya baru dari tujuan itu kita turunkan untuk membuat kerangka umum fasilitasi nah di dalam kerangka umum fasilitasi ini dapat mengambil suatu pendekatan kerangka umum yang sudah banyak dipakai ini menggunakan kata jamak banyak dipakai misalnya 4P untuk refleksi nanti kita lihat 4P kemudian menyusun pertanyaan kunci setelah kita menggunakan pendekatan 4P kita menyusun pertanyaan kunci jadi dari 4P itu penekatan fasilitasi penekatan fasilitasi dan menggunakan 4 pertanyaan 4 kerangka bukan 4 kerangka dari kerangka itu diturunkan menjadi pertanyaan 4P itu peristiwa perasaan pembelajaran dan penerapan ke depan atau 4P itu diturunkan dari oridian objektif reflektif interpretasi dan desisional memutuskan ke depan jadi ada panduannya bapak dan ibu dalam menentukan kerangka umum fasilitasi jadi fasilitator ini sudah punya panduan sudah punya panduan tujuannya apa kegiatannya apa kemudian kerangkanya seperti apa ada 4P tadi dari 4P itu diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan kunci kemudian selanjutnya dari pertanyaan-pertanyaan kunci itu dioperasionalkan pada rencana fasilitasi kita akan latih bapak dan ibu nah bapak dan ibu disini ada satu ilustrasi lampu merah pendekatan fasilitasi ini kurang lebih diilustrasikan seperti ini ada lampu merah kalau lampunya merah itu berhenti kalau kuning itu harus menunggu atau hati-hati kemudian kalau hijau itu boleh jalan nah apa yang terjadi ketika pengendara melihat lampu kuning nah ini ini menurut penelitian alur alur alamiah atau logika alamiah yang dialami manusia pada saat melihat suatu kejadian itu dia akan melakukan persepsi emosi kalkulasi dan keputusan sama seperti tadi lampu merah begitu ada lampu merah itu adalah fakta begitu ada lampu merah lampunya kuning atau lampunya hijau itu adalah fakta itu masuk ke persepsi kita akan persepsikan oh ini lampunya kuning kemudian masuk emosi di sana oh ini harus hati-hati kemudian dikalkulasi oleh kita ini lampunya kuning kalau lampu kuning suasana kosong kiri kanan kosong depan belakang kosong oh saya bisa maju terus tancap gas seperti itu jadi itu kalkulasi nah terus kemudian keputusannya tancap gas jadi dengan melihat lampu kuning bukannya berhenti malah tancap gas nah tapi kalau pada saat kita melihat lampu kuning kemudian emosi kita oh ini harus hati-hati kemudian kita kalkulasi di depan ada motor depan masih macet kalau kita gas gak akan kekejar keputusannya harus kita injak rem nah kurang lebih seperti itu alur alur logika alamnya di dalam melihat suatu peristiwa ini menurut penelitian seperti itu nah dari kerangka alur logika alamnya inilah Bapak dan Ibu dijadikan suatu kerangka di dalam melakukan fasilitasi dari seorang fasilitator nah kurang lebih dari alur alamnya tadi ya Bapak dan Ibu persepsi emosi kalkulasi setelah keputusan maka dibuatlah suatu alur alur kerangka pikir di dalam fasilitasi yang pertama objektif fakta ya dimana dalam alur objektif ini fakta kita mengumpulkan fakta ya untuk membangun kesamaan pengetahuan dan persepsi kemudian direfleksikan ini dari sisi emosional seperti tadi alur pikir mengangkat reaksi emosional yang berhubungan dengan realitas objektif tersebut kemudian interpretasi menganalisis makna dan objektif tersebut kemudian putuskan tetap melangkah konkret ke depan berdasarkan pembelajaran dari sesi nah bapak ibu orid ini adalah salah satu kerangka alur alamiah pada saat kita melihat peristiwa yang digunakan oleh fasilitator dia dalam melakukan fasilitasi nanti kita lihat turunannya seperti apa nah ini contoh bapak ibu contoh alur menggunakan penekatan orid contoh orid ini sama dengan 4p sama dengan 4p sama dengan 4p disini yang pertama objektif apabila dalam alur fasilitasi itu kita harus tahu juga apa yang terjadi apa yang kita ketahui tentang kegiatan ini kata kuncinya dari objektif ini kita mencari fakta dan mendeskripsikan tidak menjajit objektif atau netral kemudian reflektif apakah suatu kegiatan dalam alur fasilitasi ini disukai atau tidak berdampak atau tidak kemudian mengapa kemudian pada dimensi interpretasi itu faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketidak berhasilan program tersebut misalnya mana yang lebih tepat untuk kita adopsi itu masuk ke interpretasi kemudian di decisional keputusan itu langkah ke depannya langkah ke depannya apa yang akan kita lakukan ke depan siapa yang bertanggung jawab ini contoh-contoh pertanyaan ya Bapak dan Ibu di dalam melihat suatu peristiwa di dalam kerangka fasilitasi mulai dari faktanya seperti apa kita kumpulkan misalnya satu kegiatan P5 objektifnya apa kegiatan P5 apa yang dilakukan melakukan workshop P5 apa yang Anda ketahui tentang P5 kemudian emosionalnya berdampakkah kegiatan ini atau tidak targetnya apa kemudian faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan atau tidak dan seterusnya nah ini Bapak dan Ibu alur alur kerangka pikir di dalam pertanyaan kunci generik ini adalah contoh tadi itu konsepnya konsep teorinya ini contoh contoh sesi evaluasi dari sekolah hijau jadi ada suatu kegiatan evaluasi sekolah hijau tujuannya adalah menilai keberhasilan program dan menentukan langkah ke depan audiensnya itu pokja kelompok kerja sekolah hijau nah seorang fasilitator sejak awal sudah menyusun dengan menggunakan pendekatan orin dimana informasi pada tabel ini ini pendekatannya ya ini pendekatannya kemudian disini dari objektif dari objektif ini ini kita kumpulkan informasi atau fakta yang kita gali nah dari dari program sekolah hijau ini diperoleh data atau informasi yang tentang kegiatan itu ternyata kegiatan sudah dilakukan kegiatan sudah dilakukan nah kemudian apakah sekolah lain juga sudah melakukan nah ini fakta-fakta objektif objektif tujuan-tujuan yang kita kumpulkan kemudian kita menyusun pertanyaan kunci apa yang sudah dilakukan sekolah terkait program hijau apakah sudah terjadi di sekolah lain nah ini contoh saja ya bapak dan ibu contoh seorang fasilitator membuat rangka atau pertanyaan pemantik dalam fasilitasi kemudian reaksinya kemudian reaksinya reaksi ini berkaitan dengan emosi berkaitan dengan emosi bagaimana perasaan warga sekolah terhadap capaian kondisi yang sekarang contoh kemudian efektivitas program efektivitas program ini pada domain i ya interpretasi ini dalam informasi yang dikumpulkan adalah efektivitas program pertanyaannya sejauh mana kegiatan telah efektif apa faktor-faktor yang menyumbang pada efektifnya program ini sejauh mana kegiatan ini telah mengubah perilaku warga apakah program ini berdampak pada budaya hijau di sekolah bagaimana pendapat ibu bapak tentang program ini apakah program ini layak diteruskan jelaskan alasan nah ini kurang lebih pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa memandu ke arah yang lebih baik kemudian langkah peningkatan yang diperlukan apa saja yang harus dilakukan nah seperti itu bapak dan ibu contoh dari sesi evaluasi sekolah hijau nah ini untuk latihan menyusun alurnya nanti ada tugas bapak dan ibu disini susunlah kerangka diskusi dengan tahapan orit di level sekolah jadi nanti kelompok A sesi menyusun perencanaan projek P5 kelompok B sesi merefleksikan jalannya sekolah ramah anak nanti jawaban kelompok nanti apa tujuan dari sesi ini siapa audiensnya apa informasi umum yang digali per tahap alur orin apa saja pertanyaan kuncinya nanti seperti ini contohnya nanti bapak ibu buat seperti ini nama kegiatannya kemudian tujuannya audiensnya akan seperti ini kemudian tahapan oritnya juga silahkan nah ini contoh dua bapak ibu contoh dua menyiapkan pembukaan pembukaan X-School dengan baik supaya X-School nya sukses audiensnya kelompok kerja persiapan yang ditunjuk kepala sekolah informasi yang didapatkan pada tahapan O objektif informasi yang kita gali kita ketemu latar belakangnya latar belakang ide X-School ini apa sih kemudian pada reflektif indikasi sambutan stakeholder sekolah terhadap dibukanya X-School ini seperti apa kemudian interpretasinya isu-isu yang yang diantisipasi terkait X-School baru ini seperti apa isu-isunya kalau decision itu langkah ke depan nah ini ini pertanyaannya ini pertanyaannya apa sih yang latar belakangi munculnya ide X-School ini ekstra kolikuler ini kemudian pada reflektif bagaimana sambutannya kira-kira dari stakeholder untuk X-School yang baru ini seberapa penting sebenarnya kita membuka X-School nah kemudian interpretasi sebenarnya apa tujuan yang ingin dicapai apa target yang ingin dicapai bagaimana mengantisipasi pindahnya anak X-School lain hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan SDM dana apa saja kendalanya hal apa-apa saja yang perlu kita bahas di waktu berikutnya kemudian bagaimana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh dan oleh siapa dan kapan nah ini Bapak Ibu kurang lebih contoh ya contoh contoh persiapan daripada pembukaan ekstra kolikuler karawitan jadi seorang fasilter sudah memiliki sederetan pertanyaan kunci sebagai pemantik nah Bapak dan Ibu sebagai latihan silakan ini waktu diskusi 10 menit silakan Bapak dan Ibu masuk ke ruang bor ruang bor kurang lebih 10 menit dari sekarang untuk mengerjakan tugas ini ya kelompok A itu mungkin SMK Banyusari ya yang kelompok B itu Pratama contohnya seperti tinggi ya silakan Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu masuk ke ruang kolaborasi berdiskusi untuk mengerjakan tugas kelompok kabur silakan terima kasih Terima kasih. 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 Sebentar Bapak Ibu ya, sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak, sebentar. Terima kasih. 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 hanya beda judul tetapi karena memang programnya sama ya sesuai contohnya bisa gak ditambahkan pak ya di eksplor sendiri, contoh dari objektif kan objektif itu fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan yang sudah ada kita eksplor, tidak hanya kegiatan yang sudah dilakukan tapi sampai tahapan apa pak yang sudah dilakukan tahapan-tahapan apa saja yang sudah dilakukan tahapan saja ya, jadi kan tidak hanya kalau kalau seperti ini kan hanya kegiatannya dilakukan tidak selesai kan satu kegiatan di dalam kegiatan itu ada tahapannya tahapan apa saja ya ya tahapannya seperti apa nah menurut bapak untuk P5 ini cukup satu tahap dua tahap, tiga tahap atau bagaimana atau yang sudah dilakukan sekarang yang sudah dilakukan sebelumnya ada beberapa tahap nah mungkin itu bisa di eksplor mungkin saya dibantu dengan ibu Suryana pak sebagai kurikulum yang ini ibu yang di depan yang pertama atau di sini ini aja pak di sebelah saya pak ada bu Suryana bertahap 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 nah bertahap kan nah berarti kan bisa di eksplor tuh tahapan-tahapannya kan kenyataan memang sudah tahapannya terus tahapan itu sudah selesai atau belum ya seperti itu kan bisa di eksplor juga ini kan berbicara objektif ya iya jadi tahapannya nanti dicek satu per satu ya pak ya bisa itu kan kita kan mengumpulkan informasi dulu ya tahapan kegiatannya sudah dilakukan belum ya oh ternyata bertahap ya nah tahapannya itu memang sudah selesai atau belum kemudian kalau tahun lalu sudah-sudah dilakukan pak ya tahun lalu iya pak yang ya berarti kan sebenarnya kegiatan sudah dilakukan sekolah lain juga sama hanya saja memang bisa di eksplor di tahapan-tahapannya kan gitu ya itu di antaranya pak ya di antaranya nah kemudian reaksinya sekarang karena memang tahapan-tahapannya memang di eksplor lagi ya apa kalau disini kan bagaimana perasaan warga sosok tentang P5 pada setiap tahap itu gitu pada setiap tahapannya itu jadi kan karena di objektifnya muncul tahapan berarti kan kesananya muncul tuh tahapan-tahapannya gitu terhadap setiap tahapan misalnya ya ini contoh aja ya setiap tahapan dalam P5 nah bagusnya setiap tahapan itu dirinci tahap apa saja penunjukkan mungkin di bawahnya pembuatan SK pembuatan SK pembuatan modul modul P5 peraksanaan ya ini nanti di objektif juga muncul ya Pak ya nah nanti di perasaannya itu kan bisa di eksplor Pak di eksplor misalnya fasilitator bagaimana perasaan ya kalau emosi apakah penunjukan fasilitatornya sudah tepat nah kan gitu misalnya di perasaan ya dari tahapan jadi setiap tahap Bapak bisa 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 eksplor juga harapannya seperti itu Pak jadi misalnya apakah SK tim di dalam proyek itu juga sudah sesuai apakah orang-orang yang di dalam SK tersebut memang efektif bekerja seluruhnya atau tidak misalnya ya seperti itu Pak itu di reaksi di tahapan reaksi ya ya seperti di audit mandiri apa ya seperti itu kan ya ini kan kita coba ini eksplor ya Pak bisa saja nanti fasilitatornya kan begitu di ujungnya macet kan kita mundur ini memang atau memang fasilitatornya juga kurang pas kurang tepat misalnya atau perlu fasilitator dari dalam atau luar misalnya kan seperti itu kemudian yang paling banyak itu di pembuatan modulnya Pak apakah modulnya juga sudah sesuai dengan harapan tanggap bagaimana tanggapannya kan gitu nah nanti di efektivitasnya juga di nanti di ini Pak di di eksplor juga satu persatu tahapannya ya Pak ya ya ini diantaranya seperti itu Pak ya kan kita supaya nanti bisa kelihatan sebenarnya jika ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya kita tahu pada tahapan mana macetnya kan begitu Pak ya saya rasa cukup mungkin ya Bapak baik Pak terima kasih Bapak saya sangat menjadi sangat lebih mengerti lagi Pak baik Pak jadi dirinci aja intinya kan dirinci ya Pak ya intinya dirinci pertahapan-tahapan mungkin Pak saya jadi timbul pertanyaan Pak di benak saya berarti kita itu harus mempersiapkan pertanyaan itu nanti di checklist satu persatu Pak iya Pak iya Pak punya checklistan mandiri gitu Pak iya sebenarnya itu kan strategi ya Pak ya makanya disebut teknik seni jadi itu kan seni kita untuk memfasilitasi sebenarnya kalau sudah jam terbangnya tinggi itu udah langsung tergambar Pak polanya jadi begitu pertama kan sudah harus oh ini yang sudah terjadi apa saja ya bagaimana tanggapan persepsi awal mereka kan begitu Pak terhadap terhadap kegiatan yang sudah berjalan nah seperti itu kira-kira untuk mempadunya pertanyaannya apa itu udah mengalir Pak jadi ini kan latihan ya Pak ya kurang lebih salah satu kerangka ini sama dengan 4P Pak kalau Bapak browsing di Google itu ada dua dua rujukan ada 4P ada ORED ya mungkin ORED itu versi aslinya 4P itu penyesuaian di bahasa Indonesia kan lah gitu tapi sama intinya seperti itu ya intinya seperti itu Pak ya mungkin jadi ini hanya salah satu pemandu ya hanya salah satu pemandu kita mempersiapkan Pak jadi kurang lebih sebelum melakukan fasilitasi kita sudah punya tahapan-tahapan langkah-langkah kata kunci-kata kunci untuk untuk memfasilitasi kurang lebih seperti itu gitu Pak ready terima kasih Pak Indra luar biasa ilmunya Pak jam terbang Bapak lebih tinggi luar biasa Pak saya sangat berserima kasih Pak ya sama-sama Pak selanjutnya dari sekolah pertama Pak Indra suara saya kedengeran Pak Indra maka silakan Pak izin share terlebih dahulu ya Pak terima kasih Pak apakah sudah tampil Pak ya Pak silakan Pak kalau bisa fullscreen Pak biar lebih besar fullscreen ya Pak fullscreen kayaknya tulisannya kepotong ini Pak oh enggak apa-apa ya gitu aja Pak biar diperbesar aja Pak di jumlah disini aja terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum izin Bapak Ibu saya perwakilan dari Pratama Mulia ingin menyampaikan hasil diskusi dari kami mohon maaf ini kemungkinan untuk Pratama Mulia tidak sepenuhnya maksimal mengikuti Zoom kali ini kemungkinan dari beberapa rekan guru ada keperluan dan kesibukan akan tetapi masih tetap ikut dalam memantau Zoom dan di sisi lain kami juga masih dalam tahap berkabung pak dikarenakan dari rekan kerja kami guru yang juga tim PKP yaitu Muhammad Raka Pak Raka kemarin bahwa adiknya telah berpulang karamatullah mohon doanya Bapak Ibu semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah dan diberikan tempat yang terbaik tentunya amin nah amin baik langsung saja pak ini hasil diskusi dari Pratama Mulia yang untuk sesi yang kedua ya pak ya sesi yang kedua kalau gak salah itu tentang sesi merefleksikan jalannya sekolah ramah anak nah kemungkinan dari PMK mengacunya lebih mengacu ke yang kemarin sih pak masih mengembangkan yang sekolah hijau dengan mungkin kalau semisal ada yang perlu dikoreksi mohon bimbingannya pak mungkin masih mengacu di sekolah penghijau karena sudah menjadi budaya maupun daya tarik tersendiri di Pratama Mulia dan sudah menjadi acuan tersendiri bagi semua warga sekolah ya yang pertama itu tentang tahap O nya tentang informasi keputusan yang digali itu kami telah menerapkan risah darah api pak jadi lihat sampah ambil tidak rapi untuk dirapikan nah mungkin untuk pertanyaan kunci sebagai pemantiknya itu menjaga lingkungan sekolah agar selalu dalam keadaan bersih merawat semua tanaman yang berada di lingkungan sekolah kemungkinan kalau dari sisi sekolah lain hampir sama ya untuk sama-sama dalam membersihkan lingkungan sekolah tentunya dan yang tahap kedua R dilakukan oleh semua warga sekolah untuk terciptanya lingkungan yang bersih nyaman dan asri nah semua warga sekolah merasakan timbal balik tentunya pak dengan adanya konsep serta program yang telah berlangsung yang menjadi ibaratnya telah menjadi budaya tersendiri di Pratama Mulia yang tahap I yaitu berpengaruh dalam kepedulian tentang lingkungan sekitar nah program ini sebenarnya akan dikaitkan dengan adanya program adiwata yang disarankan dari kabupaten kalau gak salah itu nah kita kemungkinan mengacu disitu kita akan membuat suatu program yang sekiranya menarik dan menambah motivasi siswa dalam menubuhkan maupun mengembangkan potensi pembelajaran mereka ya contohnya seperti pembuatan nanti pembuatan tempat taman belajar yang sekiranya bisa membalis memfasilitasi tempat yang nyaman tentunya seperti itu Pak jadi siswa itu nanti jadi di tempat tersebut merasa nyaman enak waktu belajar bukan tempat barulah intinya tidak harus monoton pembelajaran di dalam lingkup kelas gitu sekali-kali bisa keluar dalam ruangan kelas gitu Pak mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak mohon arahannya apabila ada kurang dan yang perlu ditambahkan makanya Pak Pak ini baik sekali Pak menarik ini ini menarik ya kebersihan di lingkungan sekolah dengan ternyata sudah punya budaya menerapkan lisadara apik bagus juga ini namanya unik mudah diingat jadi ini jadi budaya ya budaya penerapan budaya sekolah juga ya Pak ya baik Bapak kalau saya lihat disini bisa ditambahkan beberapa pertanyaan ya tentunya disini namanya pertanyaan kunci tentunya ini bentuknya sudah pertanyaan jadi menjaga link yang informasi pada pada apa pada kolom informasi itu kan objektif ya kita mengklarifikasi fakta-fakta objektif fakta-fakta objektif bisa ditampilkan Pak hilang tuh ini tampilannya tampilannya mohon ditampilkan Pak oh hilang koneksi mungkin ya nah jadi saya belum bisa ini ya belum bisa ngelihat ininya daftar penyakit cuman yang tadi saya cek ya disitu pada kolom pertanyaan kunci itu belum berbentuk pertanyaan jadi disitu seharusnya muncul dibikin kata pertanyaan gitu ya Pak ya disitu harus apa apa yang terjadi disana pada objektif klarifikasi fakta-fakta yang ada disana apa yang terjadi disana penerapannya nah itu bisa bagaimana penerapan bagaimana penerapan daripada budaya kebersihan tadi Pak Sigit coba bisa ditampilkan lagi Pak oh baik Pak baik Pak baik Pak mohon maaf tadi keluar Pak jaringannya ini Pak iya 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 makanya Pak halo 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 haiya iya 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 i Terima kasih. Terima kasih. Bisa saja di situ diperjelas semua warga subjeknya, semua warga sekolah menerapkan. Jadi tidak hanya siswa, tapi juga guru pendidikan sebagai role model. Kemudian fakta lainnya, misalnya ini ya, dari fakta lainnya ada nggak SOP tentang ini Pak? Tentang bisa lainnya Pak, tentang ini? Ya misalnya ada slogan, ada apa, nah itu jadi fakta. Jadi fakta-fakta bisa ditambahkan ya Pak, ya. Jadi semua warga menerapkan. Kemudian sosialisasinya, ini kan fakta ya Pak, sudah dilakukan misalnya ya. Ada penerapan SOP tentang bisa darah api. SOP itu mungkin misalnya berupa slogan, berupa pamplet, berupa explainer misalnya kan gitu. Nah bisa ya, ada SOP, ada apa, artinya kan disini semua warga ya. Nah nanti pertanyaan apakah semua warga sudah? Apakah semua warga, nanti bisa saja pertanyaannya ditambah nanti Pak, apakah semua warga sudah? Sudah melaksanakan, sudah melaksanakan lisadara api ini sesuai SOP? Nah misalnya kan gitu, kan bisa saja gini Pak ada yang, misalnya kalau sudah ada SOP-nya. Kalau tidak ya, sudah atau belum saja gitu ya, kalau tidak ada SOP ya. Tapi kalau ada SOP-nya itu gimana misalnya ya, karena disini budaya ya Pak, biasanya kan sampah itu dikategorisasi Pak ya, yang mana yang organik, bukan organik misalnya. Ini contoh saja Pak ya, contoh saja tidak harus sesuai dengan yang saya inikan. Tapi kalau saya disuruh untuk mencari fakta di sana, mungkin saya akan mencari itunya Pak. Semua warga, unsur apa saja di warga yang melaksanakan ini. Kemudian ada nggak SOP-nya, ada nggak sosialisasinya seperti itu. Nah dari situ bisa di eksploror ke pertanyaan kunci. Sampai sejauh mana penerapannya. Sampai sejauh mana penerapan dari SOP tersebut. Apakah mereka sudah melakukan sesuai SOP atau tidak. Terus langkah apa ya. Nah ini kan yang diketahui-diketahui saja gitu ya, untuk mengeksploror itu. Ya itu contoh ya Pak ya. Nah kemudian di perasaannya juga sama. Di perasaannya juga sama. Ada nggak kendala ya di perasaannya. Itu kan emosi ya, emosi perasaan. Apakah yang sudah kita lakukan ini disukai atau tidak, dijalankan atau tidak. Nah itu kan perasaan. Mereka dengan menerapkan ini suka atau tidak, setuju atau tidak kan gitu. Itu perasaan. Oh iya benar-benar. Nah kalau tidak, kenapa gitu. Misalnya ada sejumlah kok masih di satu sisi masih sudut. Misalnya di salah satu sisi kok masih kotor, kenapa ya. Oh ternyata ada orang-orang yang memang sengaja membuang sampah itu di sudut. Misalnya masih ada sudut-sudut yang kotor dan sebagainya misalnya. Emang kenapa nah yang kan bisa digalikan. Apalagi mungkin kalau anak SMK yang, tapi kan sekarang udah nggak ada ya dengan dilarangnya. Biasanya suka ada jadi sudut-sudut yang curi-curi, oh ini kalau numpuk rokok misalnya. Untuk yang teknik biasanya Pak ya. Nah dari situ bisa juga di eksplor Pak untuk interpretasinya faktor-faktor apa gitu yang mengaruhi kondisi tadi. Ya maksudnya ada yang tidak patuh atau jangan-jangan memang sampahnya belum diklasifikasikan, hanya ada tempat sampah, nah berikutnya lagi apakah sudah ada sosialisasi atau tidak. Maksudnya kenapa kok kalau dibagi menjadi tiga kategori sampah itu organik, anorganik itu tujuannya apa kok dipisah-pisah gitu. Kan itu juga perlu sosialisasi Pak ya. Nah itu makanya di awal ada pantai, ada SOP, ada sosialisasi, anorganik itu, kan sebenarnya seperti edukasi juga ke siswa bahwa gunanya kita memilah-milah sampah itu untuk apa. Kan bisa saja kalau sampah-sampah yang organik itu dikumpulkan di sekolah, bisa diolah menjadi pupuk misalnya, kan gitu misalnya ya. Apalagi untuk sekolah yang hijau, dalam satu hari itu sampah kohon itu kan bisa jadi kompos gitu ya. Seperti itu. Nah nanti kan bisa-bisa ke situ mengeksplor ke situ. Ini misalnya saja Pak ya. Kemudian misalnya mana yang lebih tepat Pak? Mana yang lebih tepat sampah itu dipisahkan atau tidak? Di sini kan program berjalan harus, sebentar, saya jumpa dulu. Ya sebenarnya ini sudah-sudah-sudah pas ini Pak ya. Yang untuk interpretasi ini sudah, kalau gitu, pengaruh dalam keperdulian tentang lingkungan sekitar. Program berjalan terus-menerus menjadi budaya baru di sekolah. Menjadi budaya. Menjadi budaya ya. Menjadi budaya baru. Menjadikan setiap orang di sekolah lebih tahu akan terkejutkan. Ini kalau saya lihat ini cocoknya sebagai indikator pertanyaan Pak. Ini sebagai indikator pertanyaan. Jadi dari satu pernyataan ini bisa menjadi pertanyaan. Diturunkan pertanyaan dan pertanyaan bisa dua juga. Dalam satu indikatornya bisa dua. Program berjalan terus-menerus dan menjadi budaya baru di sekolah. Nah itu kan indikator untuk pertanyaannya. Jadi bisa diturunkan ke pertanyaan. Bisa diturunkan ke pertanyaan misalnya faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi agar program tersebut terus-menerus dilanjutkan dan menjadi budaya bagi sekolah misalnya. Pertanyaannya ya. Baik Pak. Nah misalnya pertanyaan itu faktor-faktor apa yang menjadi atau faktor penghambat apa yang menjadikan itu tidak berjalan sesuai keinginan menjadi budaya. Misalnya itu bisa kendalanya apa. Jadi satu ini yang Bapak tulis di sini kalau menurut saya lebih cocok jadi indikator pertanyaan Pak. Jadi satu poin ini bisa diturunkan ke lebih dari satu pertanyaan. Kemudian yang tindak lanjut ke depannya kegiatan. Bisa dibacakan Pak yang ketiga yang terakhir itu Pak. Yang terakhir. Membuat program pengembangan ya Pak ya? Ya membuat program pengembangan Pak. Ya contohnya seperti pembuatan taman belajar gitu Pak. Oh ya ya Pak. Ya 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 ya. Sudah bagus kalau itu kan memang proyeksi ke depannya Pak. Ya itu saja mungkin Bapak ya dari masukan dari saya. Saya rasa cukup. Kalau yang ingin menambahkan dari Banyu Sari juga boleh. Silahkan. Baik kalau tidak ada kita cukupkan ya. Kita cukupkan. Cukup. Ini ya. Terima kasih Pak Sigit atas presentasinya. Ini saya rasa sudah bagus ya. Intinya kan ini untuk panduan kita saja. Panduan kita saja sebagai seorang fasilitasi. Buat daftar. Daftar kata kunci di dalam mempermodah kita dalam melakukan fasilitasi. Jadi sebelum kita melakukan fasilitasi kita sudah punya rencana. Punya alur. Bagaimana memfasilitasi suatu kelompok. Intinya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah baik Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Selanjutnya ada pendekatan coaching Bapak dan Ibu. Materi selanjutnya. Ini lebih menarik lagi Bapak Ibu. Karena coaching ini memang latihannya harus praktek. Harus praktek. Cuman kalau lihat waktu kemungkinan enggak sempat nanti kita atur lah. Jadi Bapak dan Ibu ada tugas untuk coaching nanti mungkin bisa dua orang, tiga orang saling berkomunikasi menggunakan metode coaching. Nanti Bapak Ibu rekam setelah jam 12 lah. Seharusnya materi kali ini kan siang jam 1 itu ada materi sinkronus juga. Ya harusnya satu jam tentang asesmen siswa dalam layanan bimbingan counseling. Tapi karena ada rapat saya juga tadi Pak Ianto instruksikan untuk menggeser. Jadi latihan coachingnya digeser ke belakang sesi sekarang ini diisi oleh materi saja. Tapi nanti kita lihat kalau masih ada waktu ya kita coba lah. Kita coba. Karena coaching ini harus ada contoh Bapak Ibu. Harus ada contoh. Harus ada praktek latihan. Jadi beberapa fasilitator juga yang melakukan coaching tanpa kalau jam terbangnya kurang agak susah juga kadang-kadang ya. Karena memang perlu-perluan latihan. Baik Bapak dan Ibu izin saya akan coba share screen untuk materi selanjutnya yaitu perdekatan coaching. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya mohon maaf Pak Ibu ada instruksi sedikit. Ya baik Bapak dan Ibu kita masuk kepada materi coaching ya Bapak dan Ibu. Perkenalan sudah. Nah, ini rubrik latihan. Nah, Bapak dan Ibu mungkin untuk latihan coaching, ini sebelum ke tujuan pembelajaran, sebelum ke eksplorasi konsep ada sedikit informasi untuk latihan coaching. Bagaimana skill coach, coaching itu antara dialog antara coach dan coachee. Coach, selalu pelatih dan coachee, itu yang terbaik. Yang terbaik itu adalah kolom paling kanan. Kolom paling kanan. Kolom paling kanan bahwa seorang coach itu harus mendengarkan aktif, bebas dari judgment, asumsi, asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari coaching. Kemudian dari pernyataan, pertanyaan yang berbobot, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dan mendengarkan. Kemudian dan memberdayakan coachee itu membantu membuat rencana aksi yang spesifik, mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran berbagi. Di sebelah kiri ya, semakin sebelah kiri itu semakin tidak, semakin bukan coaching lah itu. Ya ini rubrik latihannya. Kadang-kadang seorang coach itu memberi masukan, memberi saran. Nah itu tidak boleh dalam coaching itu ya. Dalam coaching, seorang coach itu tidak boleh memberikan saran, tidak boleh memberikan asumsi, tidak boleh menjudge. Jadi murni kegiatan coaching itu murni semuanya keluar dari coaching. Seperti itu kurang lebih. Nanti kita ke dalam. Nah, Bapak dan Ibu ini sebelum kita masuk kepada coaching ya, mungkin Bapak dan Ibu perlu sedikit ya, mengenal bahwa sejarah dari coaching itu dimulai sejak abad 15. Sejak abad 15 di desa coach, di Hongaria. Yaitu mengenai seorang pandai besi yang menginovasi kereta dengan keahlian pandai besinya gitu. Di situ mulai-mulai di istilah, sehingga nama desanya itu dijadikan jadi istilah coach. Nah, kemudian Oxford University pada abad 18 ya, itu ada seorang dosen yang membimbing siswa untuk menunjukkan. Nah, kemudian di dunia olahraga juga sampai sekarang ya, di klub-klub olahraga seperti sepak bola itu mengenal istilah coach. Kemudian mulai tahun 1960 Bapak dan Ibu digunakan metode pendekatan coaching ini oleh suatu perusahaan di human development. Jadi HRD-nya, Human Resource Development atau bagian kepegawaian kalau di kita itu. Itu mulai ada menerapkan metode pendekatan coaching. Kemudian tahun 1995, International Coaching Federation lahir. Jadi ada federasi internasionalnya yang memang mengeluarkan sertifikasi tentang coaching. Jadi memang coach ini punya sertifikasi internasionalnya Bapak dan Ibu. Dan di Indonesia pun, di Indonesia pun, apa, coach itu sudah menjadi suatu profesi. Bahkan di perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan swasta, coaching ini digunakan untuk, untuk sebagai memfilter manager-manager yang akan dipromosikan naik jabatan. Dan bahkan coach internasional atau yang sudah profesional itu bayarannya per jam Bapak Ibu. Ada yang per jamnya kalau, ini seperti sekolong lah. Sekolong juga kan kalau kita dialog dengan sekolong itu hitungannya per jam ya. Ada yang 500 ribu, 1 juta per jam. Nah, coach ini bisa sampai 15, tertinggi di Indonesia itu ada yang 7 juta, 8 juta per jam. Ya, itu biasanya swasta itu sudah biasa menggunakan metode pendekatan coaching untuk mempromosikan manager-managernya naik jabatan. Nah, sekarang dikita masuk kepada dunia pendidikan. Nah, ini Bapak dan Ibu definisi coaching. Di sini coaching itu adalah hubungan kemitraan. Di sini, di garis bawahi kemitraan dengan klien dalam satu percakapan yang kreatif, memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Itu dari secara definisi ya. Di sini ada kata kunci bahwa coaching itu kemitraan. Artinya sejajar. Kalau kemitraan itu sejajar dengan klien. Coach dengan klien itu sejajar. Kenapa? Supaya tidak ada rasa segan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa saya lebih rendah, saya lebih tinggi. Kemitraan. Jadi, sejajar. Dalam satu percakapan yang kreatif, memicu pemikiran, dan memaksimalkan potensi pribadi dan profesional daripada klien. Nah, itu definisinya. Jadi, hubungan kemitraan dengan klien. Ini menurut definisi menurut International Coaching Federation. Nah, ini ilustrasi Bapak-Ibu ya. Ilustrasi coaching ya. Ilustrasi coaching itu menghantarkan seorang dari satu tempat ke tempat lain yang menjadi tujuan. Nah, di sini kata kuncinya apa? Coaching itu sama dengan fasilitasi. Ya, salah satu bentuk fasilitasi juga sebenarnya. Cuma dengan pendekatan coaching menghantarkan kliennya ke tujuan. Jadi, dalam dialog kemitraan itu ada tujuan, jelas. Ada tujuan. posisinya kita menghantarkan saja. Menghantarkan dari satu tempat ke tempat lainnya yang menjadi tujuan. Ilustrasinya seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, makna definisi coaching atau prinsip-prinsip daripada coaching ya, Bapak-Ibu. Ada kemitraan, ada percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya pen. Nah, kemitraan ditandai adanya tujuan percakapan yang disepakati. Idealnya tujuan datang dari coaching. Nah, ini kata kunci, Bapak-Ibu. Tujuan datangnya dari coaching. Jadi, saat dialog kita tanyakan. Kita tanyakan coachingnya. Apa tujuannya dialog ini? Untuk apa? Seperti itu. Nah, sampai setelah mereka mengungkapkan, kita simpulkan. Oh, jadi tujuan percakapan ini untuk apa? Nah, di sini ada kesepakatan, di sini. Ada tujuan. Oh, jadi tujuan ini untuk mengatasi kebingungan saudara di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Itu ciri daripada kemitraan. Atau prinsip dari definisi coaching. Ditandai dengan adanya tujuan, percakapan. Seperti tadi diilustrasikan oleh gambar, ada tujuan. Dan tujuan itu ditentukan oleh coach, bukan oleh coach, bukan oleh pelatihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, percakapan kreatif. Percakapan dua arah. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi dari coach. Jadi, kita harus bisa memetakan apa yang berdasarkan percakapan tadi, kita menggali dan memetakan. Nah, itu yang disebut dengan percakapan kreatif. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ya, itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangun dan memberdayakan coach. Jadi, cara kita memetakan situasi dari coach yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik lah. Kurang lebih seperti itu. Tapi, ada juga yang tidak setuju dengan perkataan pemantik. Tapi, perkataan yang membuat coach berdaya seperti ini. Ada yang menyatakan seperti itu. Tapi, mungkin lebih familiar kalau kita mengatakan, kita ajukan pertanyaan pemantik supaya keluar dari coach itu, masalahnya apa, situasinya bagaimana, tujuannya seperti apa, apa yang diharapkan dari kita. Nah, itu keluar dari percakapan melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik dari coach. Percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Nah, ini ciri-ciri percakapan kreatif ya. Nah, kemudian di sini prinsip lainnya dalam coaching itu selain kemitraan, percakapan kreatif juga memaksimalkan potensi. Nanti percakapan harus ditutup atau diakhiri dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coach. Lagi-lagi di sini coach. Percakapan menghasilkan tindakan. Nah, jadi di sini yang perlu dikarisbayo-ubohi, tujuan ditentukan oleh coach. Kemudian, untuk menggali memetakan situasi coach juga, itu keluar dari coach. Tujuan akhir, kesimpulannya juga coach. Nah, contoh pertanyaan-pertanyaan pemantiknya bagaimana? Misalnya, oh di akhir pembicaraan ini, jadi Bapak setuju ya, bahwa Bapak akan melakukan ABC sesuai pernyataan Bapak. Ya, nah seperti itu nanti mereka konfirm. Ya, kita hanya mengkonfirmasi dari pernyataan Bapak bahwa Bapak setuju. Untuk mengatasi kebingungan Bapak, Bapak akan melakukan ABC. Betul begitu Pak, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulan akhir itu dinyatakan oleh coach. Nah, itu kurang lebih prinsip daripada coaching Bapak dan di dunia. Jadi, seorang coach akan memandu suatu percakapan dua arah, tetapi mulai dari tujuan sampai kesimpulan itu coach sendiri yang menyatakan. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi, ya seninya seorang coach melakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, Bapak dan Ibu sebelum kita lanjut tentang coaching, ini ada beberapa perbandingan ya. Beberapa perbandingan pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan oleh seorang kaitannya dengan pendamping nanti. Karena Bapak dan Ibu kan nanti akan melakukan pendampingan. Pendampingan informasi pembelajaran dengan baik itu dengan guru kolega di lingkungan sekolah ataupun dengan mengimbaskan ke sekolah lain selaku SMKPK. Nah, yang kita pelajari itu ada dua, Pak. Di sini tadi fasilitasi ini sudah, sekarang kita masuk kepada coaching. Apa sih bedanya? Ya, ini hanya perbandingan ya. Masih banyak. Dan di sini juga ada guru counseling ya. Ada guru counseling ya. Ini juga sama. Apa sih bedanya counseling sama coaching gitu ya. Apa dengan fasilitasi? Ya, ini kurang lebih beberapa ya. Beberapa perbedaan dan persamaan. Beberapa perbedaan dan persamaan antara coaching, mentoring, fasilitasi, training, dan counseling. Kalau training, itu biasanya lebih ke mengajari pengetahuan. Tiklat contohnya ya, training, pendidikan, pelatihan, pendidikan, edukasi itu biasanya masuk ke kategori training ya. Mengajari. Tapi kalau coaching, counseling itu bukan mengajari. Nah, kemudian mentoring juga sama. Mengajari juga. Tapi biasanya mentoring itu biasanya bisa satu arah nih ya. Ini samanya satu arah. Biasanya mentoring itu antara senior dan junior. Mentoring itu biasanya senior dan junior. Guru ke murid itu mentoring. Kalau coaching kan setara. Kalau coaching setara. Kalau training juga hampir sama. Dari guru ke murid, dari trainer ke peserta training gitu ya. Nah, kemudian sifat komunikasi dua arah. Fasilitasi juga bisa dua arah. Kemudian counseling juga dua arah. Individu atau kelompok. Ini bisa individu. Bisa kelompok kecil. Ini sama ya. Nah, kalau counseling ini individu. Penentu topik. Nah, sekarang penentu topik. Penentu topiknya itu koci. Nah, uniknya ini. Uniknya dari coaching itu yang menentukan topik permasalahan itu koci. Jadi, begitu pertama kita dialog, kita tanya dulu tujuan Bapak. Itu apa? Masalah apa yang ingin kita bicarakan? Tujuannya apa? Nah, itu kita tanya. Itu harus keluar dari pernyataan koci. Jadi, bukan kita yang menentukan. Bukan. Tapi koci sendiri yang memang menentukan masalahnya apa, tujuannya apa, mau apa datang melakukan coaching. Seperti itu. Nah, kemudian itu penentu topik ya. Sama, di counseling juga counseling yang menentukan. Kalau training, mentoring itu mentor. Biasanya mentor, ya walaupun bisa juga mentinya. Ini biasanya trainer. Kemudian fasilitasi juga, apa, memfasilitasi memberikan tugas-tugas. Nah, keahlian terkait topik ini tidak perlu. Jadi, kalau dia misalnya membicarakan tentang, ada yang ingin coaching tentang implementasi kurikulum merdeka, kita tidak perlu paham terkait topik implementasi kurikulum merdeka. Tidak harusnya. Dengan coaching ini tidak harus. Kita tahu substansi materi yang sedang kita bicarakan dengan coaching. Tidak harus. Tapi kalau mentoring harus fasilitasi lebih baik menguasai. Tapi kalau training, counseling, harus. Nah, ini bedanya. Kalau coaching itu kita tidak perlu tahu substansi materi. Karena kan tujuan, arah, masalah, serta kesimpulan yang menentukan coaching. Bukan pelatihnya, bukan coaching. Nah, seperti itu. Ini kurang lebih. Nah, kemudian perbedaan coaching dan counseling, Bapak-Ibu. Kalau coaching itu ke masa depan. Kalau counseling itu biasanya untuk mengatasi, memucakkan masalah masa lalu. Kalau coaching, eh, counseling itu biasanya mentress dia. Di sini kan ada guru BK mungkin ya. Biasanya, biasanya counseling itu ngetress ke belakang. Anak ini ada masalahnya apa yang perlu diselesaikan. Jadi, pemecahan masalah emosi psikologis itu biasanya ngetressnya ke belakang. Kalau counseling. Kalau coaching itu orientasinya ke depan, ke masa depan. Jadi, dia tidak menggali ke masa lalu, tapi hanya berdialog untuk memaksimalkan potensi ke depan. Nah, itu bedanya. Itu coaching. Itu coaching. Itu bedanya. Baik, mungkin ini nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi, ada perbedaan, ada persamaan dari coaching dan pendekatan lain. Nah, sekarang kita masuk ke paradigma berpikir coaching. Sebentar Bapak-Ibu ya, ada instrupsi. Ya, baik, Bapak-Ibu. Ini ya, paradigma berpikir coachingnya. Yang pertama ada fokus terhadap coaching. Jadi, dalam melakukan dialog itu, kita harus fokus kepada coaching. Jadi, fokus kita, karena kan kita mendengar ya, berdialog, mendengar apa yang disampaikan oleh coaching. Kita harus fokus. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Jadi, harus konsentrasi, fokus. Bersikap, terbuka, dan ingin tahu. Mampu melihat peluang baru dan berpikir ke depan. Nah, ini kata kunci dari coaching itu, melihat peluang baru dan berpikir ke depan. Tidak ke belakang. Kalau ke belakang itu hampir sama dengan counseling nantinya. Jadi, ini coaching sama counseling itu hampir sama. Bedanya orientasinya. Kalau coaching itu ke depan, ke masa depan. Kalau counseling itu memperbaiki ada yang di belakang. Masa lalu, masa lalu. Trauma, trauma, masa lalu. Itu counseling. Tapi, kalau coaching itu melihat berpikirnya ke depan. Kebalikannya dari counseling. Nah, ini paradigma berpikir ya. Bapak-Ibu, nanti kita, apa, kurai satu-satu. Fokus pada coaching. Maksud fokus pada coaching di sini. Seorang coach memusatkan perhatian pada orang yang di coachingnya. Bukan pada topiknya, tapi kepada orangnya. Yang dibawanya dalam percayaan. Fokus diletakkan kepada bagaimana topik apapun yang dibawa oleh seorang coach dapat membawa kemajuan pada coaching, pada orangnya. Sesuai keinginan coaching. Jadi, kan biasanya kalau dalam dialog itu topiknya suka kemana-mana. Melebar kemana-mana. Kita harus fokus. Fokus kepada coaching itu. Targetnya si coachingnya sendiri. Yang fokus kepada tujuannya mau apa. Untuk mengatasi masalah kebingungan misalnya. Berarti topik-topik itu harus kita fokuskan mana hal-hal yang bisa mengatasi kebingungan tadi. Walaupun coaching kadang-kadang percakapannya, topiknya melebar kemana-mana. Nah, kemudian bersikap terbuka. Coach memiliki pikiran yang terbuka di sini terhadap pemikiran-pemikiran coaching. Jadi, kita tidak boleh membatasi. Apapun yang dia katakan, kita dengarkan. Kita dengarkan. Ditandai dengan minimnya pembelaan atau analisis tentang baik-buruk atau benar-salah dari pemikiran tersebut. Jadi, kita tidak terbuka. Tidak menjudgment bahwa ini baik, benar, salah. Ditandai juga dengan kemauan menerima pemikiran dengan tenang dan tidak emosional. Jadi, seorang coach juga tidak boleh melibatkan emosinya. Kadang-kadang kita suka terlibat secara emosional. Pada saat dia sedih, kita juga terbawa. Sebisa mungkin emosional kita, kita bisa mengatasi. Tidak terbawa emosi dari seorang coach. Dan kadang-kadang kalau kita menerima curhatan itu kadang-kadang berpengaruh ya. Untuk orang yang baperan, baperan itu kadang-kadang ya terbawa, terbawa emosi. Jadi, ikut sebel sama orang gara-gara dapat curhatan, nah seperti itu. Ya, seorang coach tidak seperti itu. Nah, kemudian bersikap ingin tahu lebih banyak. Seorang coach memelihara rasa ingin tahunya. Curiousity yang benar terhadap apa yang membuat coach-nya memiliki pemikiran pendapat perasaan terbawa. Jadi, kita gali terus. Kita bersikap ingin tahu lebih banyak, kita gali terus. Jadi, apa yang diungkapkan oleh si coach-nya bisa keluar. Memiliki kesedaran tinggi yang kuat. Sebagai seorang coach, tentunya dalam suasana dialog dengan coach-nya, kita harus memiliki kesedaran tinggi yang kuat. Untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan. Juga mampu menangkap adanya emosi energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan. Baik dari dalam diri maupun dari coach-nya. Kita harus tetap memiliki kesedaran tinggi yang kuat agar tidak terlibat atau hanyut dalam keterlibatan emosi dengan coach-nya. Itu tadi kadang-kadang mungkin guru bimbingan konseling kan sudah tahu. Ada orang-orang yang menerima curhatan, akhirnya dia tidak bisa nampung. Hargi negatifnya tertangkap semua oleh seorang konselor. Akhirnya mempengaruhi juga sikap dari konselor tersendiri. Jadi cepat marah atau apa. Itu terlalu baper. Ya seperti itu. Jadi memang menerima curhatan-curhatan itu juga harus siap. Harus siap kita membuang energi-energi negatif yang mereka curahkan ke kita. Seperti itu. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Nah ini melihat ke depannya itu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengarahkan. Bukan kita memberi ide, saran, atau solusi. Bukan. Tapi kita bisa mampu melihat peluang di masa depan. Dan kita bisa mengarahkan. Agar itu keluar dari coach-nya sendiri. Seperti itu. Jadi kita bisa membawa coach-nya melihat masa depan. Bukan memberi arahan. Tapi nantinya solusi itu akan keluar dengan sendirinya dari coach-nya. Dengan arahan kita melihat peluang di masa depan. Nah sekarang kompetensi coaching. Kehadiran utuh present. Kita harus hadir secara utuh. Badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coach-nya. Ini bagian dari kesadaran diri untuk membantu munculnya mindset dan kompetensi lainnya. Seperti terbuka, sabar, ingin tahu banyaknya. Jadi harus kehadiran utuh present. Mendengarkan aktif. Nah ini. Jadi saat coach berbicara, kita harus memiliki kemampuan fokus untuk menangkap apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Dan memahami keseluruhan makna yang diucapkan. Mendengarkan secara aktif, tiga alasan tidak bisa mendengarkan. Nah ini ada tiga alasan juga. Kenapa kita tidak bisa mendengarkan secara aktif. Di sini ada asumsi. Nah seorang coach itu tidak boleh berasumsi tentang situasi yang ada. Jadi harus netral. Menjudge, judgment, melabeli, oh iya memang sih itu, itu memang begitu. Memang sih itu, sifatnya seperti itu dibuang, netral, kosongkan. Kemudian asosiasi mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Apalagi mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Ya ini ada alasan. Apa, tiga alasan kenapa kita tidak bisa mendengarkan secara aktif dan objektif. Nah kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah ini kuncinya. Coach itu kuncinya di sini. Jadi menggali pengalaman dan solusi dari coach itu melalui pertanyaan yang berbobot. Yaitu pertanyaan lahir dari mendengarkan. Setelah mendengarkan baru kita bertanya. Bentuk pertanyaan yang terbuka. Dan membuat coach merenung, menggali, mengingat, dan mengaitkan. Dan diajukan pada saat yang tepat. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kriteria pertanyaan berbobot menurut paparan ini. Nah mengajukan pada saat yang berbobot bentuk pertanyaan terbuka. Seperti menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa. Tidak menggunakan kata kenapa atau mengapa. Walaupun kadang-kadang diperlukan juga. Kenapa, mengapa itu kadang-kadang diperlukan. Tapi lebih banyak mungkin pertanyaan terbuka lebih baik. Bukan pertanyaan tertutup, apakah, sudahkah. Itu kan tertutup. Sudahkah berarti kan sudah atau belum kan. Pertanyaannya itu maksudnya tertutup. Tapi kalau apa, terbuka. Pertanyaannya yang dijawab dengan ya atau tidak. Intinya kalau pertanyaan itu mengundang jawaban ya dan tidak, itu termasuk pada kata tanya tertutup. Nah, di sini ada prinsip. Prinsip mendengarkan dan bertanya dengan rasa. Ada receive, acknowledge, summarize, dan ask. Nah, receive. Receive itu mendengarkan tak kunci. Nah, dalam prinsip mendengarkan dengan rasa, kita mulai dengan receive. Pada saat koci berbicara, kita mendengarkan, kita tangkap kata-kata kuncinya. Kita tangkap kata-kata kunci yang dinyatakan oleh koci. Ciri-ciri kata kunci itu apa? Diucapkan yang berulang-ulang. Atau diucapkan dengan intonasi tertentu. Berupa kata yang aneh, metafora, analogi. Contoh yang diucapkan saya berulang-ulang itu misalnya pada saat dialog dengan koci, saya bingung ya, karena gini-gini. Jadi bingung saya. Karena bingung, kata bingung itu terus diulang-ulang. Oh, berarti dia sedang bingung. Nah, itu dia tangkap ya. Kata kunci biasanya orang yang curhat atau yang punya masalah itu ada kata-kata tertentu yang diulang-ulang. Seperti itu, oh berarti memang masalahnya dia sedang bingung. Nah, kemudian tertangkap ada emosi. Atau ada intonasi tertentu. Kemudian kadang-kadang ada juga dia menggambarkan suatu perasaan atau pemikiran saat itu. Kemudian ada juga kata-kata yang diucapkan setelah tapi. Ya, sudah beacara banyak. Terus, tapi saya bingung kan disitu setelah tapi, namun itu biasanya kata kunci itu. Setelah kata tapi, kata namun itu biasanya diikuti kata kunci. Nah, itu yang kita dengarkan. Kata-kata kunci apa yang keluar dari klien. Nah, kemudian knowledge. Memberi tanda sinyal bahwa kita mendengarkan. Ya, jadi dalam dialog juga kita harus memberi tanda sinyal bahwa kita itu sedang mendengarkan. Sehingga dia bisa secara maksimal koci itu mengeluarkan semua permasalahan-permasalahan yang ada di dalam koci itu sendiri. Dengan kita memberikan sinyal-sinyal bahwa kita sedang mendengarkan. Dengan cara apa? Dengan cara anggukan, dengan kontak mata, fokus terhadap koci. Atau sesekali kita juga memberikan komentar. Oh ya? Oh begitu? Misalnya seperti itu ya. Itu tanda-tanda seorang koci yang memberikan perhatian penuh terhadap koci. Dan jangan sibuk mencatat, memalingkan pandangan, atau tidak melihat kepada koci. Ya, itu kebalikannya. Jadi kita harus tetap fokus. Memberi sinyal bahwa kita sedang mendengarkan secara fokus. Summarize. Saat koci selesai bercerita, rangkum. Setelah koci selesai curhat, seperti itu. Kemudian kita rangkum. Kemudian kita pastikan pemahaman kita. Gunakan kata kunci. Gunakan juga untuk merangkum potongan-potongan informasi yang telah didapatkan sebelum ini. Mintakan konfirmasi dari koci, apakah rangkuman kita betul. Jadi setelah selesai, kita coba rangkum. Misalnya setelah. Jadi solusi yang Bapak katakan tadi adalah begini ya. Betul, seperti itu. Bisa mengatasi kebingungan Bapak. Jadi kita hanya mengkonfirmasi saja. Kita hanya mengkonfirmasi. Karena solusi itu datangnya dari koci itu sendiri. Bukan dari kita. Bukan dari kita. Nah, itu kompetensinya. Sekarang alur percakapannya. Menggunakan prinsip firta. Penggunaan kompetensi coaching sekarang. Dalam sesi coaching, dalam percakapan, dengan tujuan terentu. Jadi, kompetensi coaching ini bisa tentunya digunakan dalam sesi coaching atau di dalam percakapan dengan tujuan terentu. Itu juga bisa digunakan prinsip-prinsip coaching. Dalam sesi coaching itu akan ada alur tertentu yang harus diikuti. Sesi coaching harus terjadwal. Lalu, lamanya 30 sampai 90 menit. Jadi, dibatasi juga Bapak Ibu. Kenapa harus dibatasi? Karena memang kalau lebih dari 90 menit nanti bisa kemana-mana curhat. Bisa melebar kemana-mana. Tidak fokus. Tapi ini biasanya ya. Biasanya dibatasi, tidak terlalu lama. Kemudian dalam percakapan dengan tujuan tertentu, bisa juga dilakukan, bisa tidak terjadwal, didorong oleh kebutuhan. Yang memiliki teman berpikir menghadapi situasi tertentu atau kebutuhan untuk mengetahui suatu kemajuan. Nah, di sini ada penekanan, ingat bahwa selalu siapkan present kehadiran penuh sebelum melakukan sesi atau percakapan coaching. Nah, kita sekarang masuk kepada alur daripada tirtak. Kita alur daripada tirtak. Yaitu suatu alur percakapan yang biasa digunakan sebagai pendekatan di dalam sesi coaching. Nah, ini Bapak dan Ibu tujuan alur firta itu. Di sini adalah tujuan percakapan. Kemudian ada dua pernyataan yang harus diajukan. Pernyataan tentang agenda. Jadi memang di dalam percakapan itu ada dua pertanyaan yang harus diajukan. Nah, ada dua pernyataan yang harus diajukan. Pertanyaan tentang agenda. Pertanyaan tentang hasil. Itu dua pertanyaan yang harus. Misalnya pada saat awal kita dialog dengan coaching, itu pertama setelah kita salam, sapa mungkin ya. Sebenarnya kita tanyakan kira-kira apa topik atau agenda percakapan kita hari ini. Ini wajib ya. Wajib diajukan oleh seorang coach. Nanti coachnya akan memaparkannya. Apa tujuannya beliau datang ke coach untuk melakukan dialog. Kemudian terakhir ada juga yang wajib Bapak Ibu ditanyakan. Apa yang ingin Bapak Ibu dapatkan dari percakapan ini? Ini merujuk kepada hasil. Harapan apa? Harapan apa yang ingin dicapai oleh seorang coach setelah melakukan dialog dengan coachnya. Nah, kemudian di sini tujuan yang ditemukan di sini adalah percakapan ya. Bukan tujuan lain, tujuan percakapan itu adalah agenda topik percakapan dan hasil. Dua-dua inilah yang Bapak Ibu wajib ya di dalam coaching itu ditanyakan. Artinya topik atau agenda percakapan itu ditentukan oleh coach itu sendiri, serta hasil yang diinginkan atau output yang ingin dicapai, atau harapan apa yang ingin dicapai oleh seorang coach itu wajib juga ditanyakan di dalam coaching. alur T. Kita sedang membahas alur T. Tujuan, jadi dari tujuan itu ada dua pertanyaan yang wajib ditanyakan. Terkait tujuan, terkait tujuan. Nah, kita ke I. Jadi alur T. T, alur percakapan coaching itu, T-nya itu tujuan, I-nya identifikasi, R-nya itu rencana aksi, T-nya itu tanggung jawab. Sekarang di alur identifikasi. Tahap ini S.A. Coach membantu coaching melihat dan mengidentifikasi apa saja yang sebetulnya ada di dalam situasi saat ini. Alur identifikasi ini mencakup fakta yang kasat mata dan tidak kasat mata. Seperti perasaan, keinginan, dan dorongan. Itu identifikasi. Kita identifikasi perasaannya, keinginannya, motivasinya, dorongannya. Serta apa sih sebenarnya yang ada di balik situasi seperti ini. Kemudian tujuan sahabat ini juga memperjelas, menggali, dan memetakkan situasi. Contoh identifikasi sekarang. Contoh dalam percakapan identifikasi, Situasinya sekarang seperti apa? Contoh pertanyaannya. Apa yang mempengaruhi hal itu? Situasi yang diinginkan seperti apa? Apa yang bisa membuat itu terwujud? Nah, ini contoh pertanyaan untuk melakukan identifikasi. Jadi setelah kita tahu tujuan daripada percakapan ini, kita masuk ke alur berikutnya, identifikasi, di mana di identifikasi ini kita akan menggali atau mengidentifikasi situasinya itu sendiri. Bagaimana perasaannya, keinginannya, dorongannya, dan menggali dan memetakkan. Nah, ini contoh pertanyaan menggunakan pada alur identifikasi. Nah, selanjutnya rencana aksi. Setelah kita tahu tujuannya, setelah kita mengidentifikasi, kita susun rencana aksi. Pada tahap ini adalah tahap mengeksplorasi gagasan, kemungkinan, dan rencana. Nah, jika koci sudah bisa melihat situasinya dengan cara baru. Ini bertahap satu. Nah, jadi biasanya, dia sudah siap untuk diajak mengeksplorasi gagasan atau alternatif baru. Jadi setelah diidentifikasi, setelah kita arahkan untuk dia mengungkapkan tujuan, mengungkapkan perasaan, dan apa situasinya. Dari situ, kita masuk kepada rencana aksi berikutnya. Rencana berikutnya itu rencana aksi. Di mana rencana aksi ini akan mengeksplorasi gagasan atau alternatif baru dari si koci itu sendiri. Nah, jadi rencana aksinya itu keluar dari si koci-nya itu sendiri. Bukan dari kita, bukan dari seorang koci. Nah, dari tahap ini bisa keluar satu sampai tiga gagasan, ya. Tidak perlu terlalu banyak. Yang penting setiap gagasan harus dibuat spesifik dan detail. Di tahap ini, koci boleh brainstorming atau berbagi pengalaman jika diminta. Tapi harus hati-hati, Bapak dan Ibu, ya, dalam melakukan brainstorming atau berbagi pengalaman jika diminta, tidak boleh memberikan, tidak boleh memberikan masukan. Tidak boleh memberikan masukan. Ini juga kekecualian, ini debatable, pernyataan ini debatable. Di beberapa referensi, seorang koci itu tidak boleh berbagi pengalaman, walaupun diminta. Tapi dengan cara memberikan pemanti. Kalaupun ingin berbagi pengalaman, tentunya bukan pengalaman yang diungkapkan ke si koci, tapi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemanti. Ya, misalnya membantu gagasan-gagasan itu supaya muncul, ya, seperti itu. Nah, berikut ini contoh pernyataan rencana aksi, ya. Setelah koci mengungkapkan permasalahannya, setelah teridentifikasi, kita tanya. Baru kita tanya. Gagasan apa untuk mengatasi kebingungan tadi? Apa yang harus disiapkan untuk itu? Persiapan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kebingungan itu? Apa yang bisa memastikan hal itu berjalan? Kriteri apa yang diinginkan? Ada lagi? Ada lagi? Ya, misalnya seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan pemantik pada rencana aksi. Kemudian terakhir, dari alur tirta setelah kita bertanya tentang ide gagasan untuk mencarikan solusi, yang terakhir itu ada tahap tanggung jawab. Di tahap ini, tugas koci adalah mengukuhkan komitmen dengan koci. Dan meminta koci membangun struktur akuntabilitasnya. Meminta koci menyimpulkan dan bukan koci. Nah, ini. Koci menyimpulkan. Koci menyimpulkan. Koci menyimpulkan. Jangan koci. Jadi kesimpulan itu lahir dari koci. Bukan dari koci. Jadi koci tidak memberikan simpulan. Jadi kesimpulan itu lahir dari koci-nya sendiri. Koci mungkin perlu mencatat komitmen dalam bentuk aksion. Ya paling kalau koci itu hanya mencatat saja ya. Nah, contoh pernyataannya begini. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi? Tadi kan sudah ya di... Di rencana aksi ini kan muncul gagasan-gagasan itu muncul dari koci. Jadi misalnya pada saat mereka, misalnya koci itu serang kebingungan. Kemudian kita tanya. Kira-kira untuk mengatasi kebingungan tadi, apa yang Anda lakukan? Nah, nanti keluar tuh. Ide gagasannya sendiri. Kalau menurut saya, walaupun saya bingung, biasanya kalau bingung saya pergi ke kafe, ngopi, dan... Oh, itu. Ada lagi enggak yang lain? Nah, nanti keluar tuh. Ide gagasan untuk mengatasi kebingungan. Nah, dari situ nanti kita confirm. Jadi, ide gagasan itu lahirnya dari koci. Biasanya kalau saya bingung, saya melakukan A, B, C. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk berapa lama waktu untuk mengalami kebingungan, kalau lagi jenuh, lagi apa, misalnya 1-2 hari. Ngapain aja 1-2 hari ya, kita gali terus. Nah, dari situ kita simpulkan. Kita simpulkan. Kita bantu dia menyimpulkan. Nah, kita bantu si koci itu untuk menyimpulkan sendiri. Menyimpulkan sendiri. Nah, coach mungkin perlu mencatat komitmen. Jadi, apa yang dilakukan setelah sesi ini? Jadi, apa yang akan dilakukan setelah sesi ini? Dari alternatif-alternatif tadi. Nah, kan alternatif-alternatifnya sudah muncul tuh dari koci tadi pada saat di... refleksinya. Kemudian kapan? Nah, ini muncul kapan. Kapan sebenarnya kapan ini tidak dianjurkan. Tapi ini diperlukan untuk memastikan bahwa coach setelah sesi ini akan melaksanakan alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang dinyatakan oleh dirinya sendiri. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Contoh selanjutnya. Bagaimana Bapak-Ibu memastikan ini bisa berjalan? Nah, kemudian kita juga bisa tanya. Siapa yang perlu dimentai dukungan dari permasalahan yang Bapak-Ibu hadapi? Ya, contoh seperti itu Bapak-Ibu ya. Pertanyaan penutup di sini. Pernanyaan penutup. Apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini? Nah, ini adalah pertanyaan dari seorang coach kepada koci. Menurut pendapat dari koci sendiri, apa simpulan dari sesi ini setelah mengalami dialog selama satu jam atau dua jam? Apa yang bisa disimpulkan oleh seorang coach? Itu kita tanyakan. Apa yang menjadi insight dari sesi ini? Ya, ini contoh ya pertanyaan penutup. Dari sini kita bisa mengonfirmasi, oh seorang koci sudah bisa mengungkapkan masalah, mengidentifikasi masalahnya sendiri, mencari alternatif sendiri, dan menyimpulkan, menyimpulkan solusinya seperti apa. Sebentar Bapak-Ibu ada instruksi ya sebentar ya. Terima kasih. 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 barusan, jadi biasanya tidak saya angkat baik Bapak dan Ibu, sampai sini mungkin saya buka pertanyaan dulu ya sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya maka Bapak Ibu, barangkali ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, perlu kita diskusikan habis persilahkan ada Bapak Ibu mengenai materi coaching ini atau boleh via via kolom chat juga bisa tidak ada baik, kalau tidak ada mungkin bisa kita lanjutkan ya nampaknya memang multitasking semua ini ya jadi ada sambil PPDB atau sambil mengerjakan pejabat lain tapi mudah-mudahan masih ada apa masih ada beberapa beberapa slide yang perlu saya tampilkan di sini kita lanjutkan ya Bapak Ibu Bapak Ibu kita lanjutkan maaf tadi salah klik ya selanjutnya ya jadi itu alur percakapan firta di dalam proses coaching jadi alur percakapan dalam coaching itu menggunakan alur firta yaitu menentukan tujuan kita identifikasi permasalahannya kemudian kita tanyakan rencana aksinya seperti apa terus kita terus kita minta tanggung jawabnya konsekuensinya sebagai bentuk tanggung jawabnya seperti apa Bapak Ibu Bapak Ibu kita masuk kita masuk kepada latihan percakapan sesi coaching dengan alur firta alur firta disini strateginya untuk sesi percakapan coaching dengan alur firta ini peserta yang menjadi coach melakukan percakapan dengan alur firta firta T tanyakan dua pernyataan topik yang hasil percakapan I dan R dan T gunakan keterampilan mendengarkan aktif dan bertanya dengan pertanyaan kemudian T nya minta coach menyimpulkan lakukan selama 15 kalau berdua atau 10 menit kalau bertiga jadi Bapak dan Ibu ini latihan percakapan sesi coaching dengan alur firta disini bisa dilakukan oleh berdua atau bertiga tata cara latihan bertiga sekarang latihan terdiri dari satu siklus untuk tiga peserta jadi Bapak dan Ibu disini untuk sesi latihan karena memang kalau coaching itu tidak seperti fasilitasi tadi kita dalam bentuk teks bisa mendokumentasikan kalau coaching ini memang prakteknya harus dialog prakteknya harus dialog tidak bisa menggunakan mode teks seperti tadi halnya fasilitasi jadi memang harus praktek karena harus praktek tentunya Bapak dan Ibu nanti nanti siang nanti siang Bapak dan Ibu bisa melakukan praktek coaching di antara teman-temannya berjumlah tiga orang nanti hasil rekamannya bisa dikirim kurang lebih seperti itu skenario nah tata caranya Bapak dan Ibu latihannya satu siklus satu siklus itu dari mulai curhat sampai selesai nah itu satu siklus satu siklus untuk tiga peserta satu siklusnya itu durasi sepuluh menit jadi satu peserta menjadi coach peserta dua menjadi coach dan peserta ketiga sebagai pengamat nah jadi dalam satu kelompok itu dibagi menjadi karena tujuh ya dibagi dua siklus dua siklus dua siklus tiga orang tiga orang atau ya tiga orang tiga orang kalau sisanya empat boleh lah yang satu bisa satu siklus dua siklus atau tiga siklus bisa nanti dua dua tiga bisa jadi tujuh orang atau tiga tiga juga bisa tiga tiga empat boleh nah cuman tata aturannya disini kalau satu siklus itu untuk tiga peserta maka orang yang pertama itu menjadi coach orang kedua menjadi coach orang ketiga menjadi pengamat nanti coach yang bertanya menggunakan pertanyaan coaching yang seperti tadi menggunakan alur tirta coach menyiapkan topik untuk percakapan jadi kira-kira silahkan coach mempersiapkan topik percakapannya mau apa misalnya pengen mengatasi kebingungan dalam merencanakan atau melaksanakan budaya bersih seperti tadi misalnya jadi nanti si coach mengungkapkan permasalahan-permasalahan tentang kebersihan di sekolah bagaimana cara mengatasinya nah itu boleh boleh dilakukan dengan dialog menggunakan pendekatan coaching nanti coach yang menentukan topik coach yang akan bertanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik nah nanti pengamat orang yang ketiga itu pengamat mengamati jalannya dialog mengamati jalannya dialog nah jika masih ada waktu saling refleksi apa rasanya di coaching apa rasanya menjadi seorang coach apa kesannya dan apa yang dialami nah kurang lebih seperti itu nah itu kalau bertiga nanti bisa juga bertukar ya kalau sudah selesai satu siklus nanti bisa jadi pengamat jadi coach coach jadi coach coach jadi pengamat gitu ya diputernya seperti itu jadi nanti coach sebagai pengamat pengamatnya jadi coach coach jadi coach diputer sampai ketiga-tiganya pernah mengalami jadi pengamat jadi coach dan jadi coach ini kurang lebih seperti itu tata cara latihannya ya kalau bertiga kalau berdua ya tinggal tuker-tukeran saja tidak ada kalau berdua itu satu jadi coach satu jadi coach ini untuk dua peserta kalau dua peserta itu durasinya 14 menit satu peserta menjadi coach peserta kedua menjadi coach dan coach menyiapkan topik untuk percakapan nah sama di terakhir nanti apa diungkapkan ya direfleksikan apa rasanya kalau melakukan coaching apa kesannya kalau jadi seorang coach apa yang dialami seperti itu nah nanti silahkan didiskusikan direfleksikan apa yang sudah berjalan dengan baik apa masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan nanti bapak dan ibu tentunya untuk dialog menggunakan penekatan coaching ini ya perlu praktek nanti tugas dari coaching ini bapak dan ibu silahkan direkam nanti siang jam 13 jam 13 bapak dan ibu masuk ke bor berkelompok bapak dan ibu silahkan melakukan latihan coaching dan direkam nanti nanti rekam nah kurang lebih seperti itu bapak dan ibu ya untuk materi coaching nanti ini saya akan share di grup saya akan share di grup instruksinya ada di sini instruksinya ada di sini boleh latihan bertiga boleh latihan berdua nanti direkam nanti direkam jadi bapak dan ibu masuk ke bor nanti bapak dan ibu akan diberi akses host ya agar bapak dan ibu bisa merekam jadi satu siklus bapak ibu rekam itu nanti siang tadinya mau dilakukan hari ini eh dilakukan sekarang supaya bisa kita amati namun kelihatannya nanti siang nanti siang ada rapat tadi sudah diinformasikan oleh Pak Yanto untuk jam 13 berkumpul sehingga kita geser jadi ruang kolaborasinya digeser harusnya disengarkan sekarang kita geser ruang kolaborasi untuk perkesanaan tugasnya bapak ibu bisa lakukan nanti siang nanti siang bapak ibu masuk ke ruang kolaborasi melakukan praktek coaching nah sekarang kita masuk ke paparan lagi kita geser harusnya paparan ini siang ya kita masuk ke paparan yang ketiga yaitu assessment siswa izin saya persiapkan dulu presentasinya oh iya sebelum kesana mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi coaching atau fasilitasi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya barangkali mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kami persilahkan sambil saya coba persiapkan untuk presentasi selanjutnya pak izin bertanya pak iya iya silakan mas sikit ya mas sikit ya silakan iya pak ini kan tentang materi coaching ini tadi pak ini harus dilaksanakannya sesama anggota PKP atau sekiranya dengan anggota lain itu yang berkaitan dengan sekolah apakah boleh atau gimana pak iya pak ini kan pendekatan pak pendekatan dialog termasuk fasilitasi juga boleh pak dilakukan dengan siapa saja yang ingin yang punya masalah dan ingin mengatasi masalahnya ini yang ditekankan disini bentuk dialognya pak bentuk dialognya pendekatannya caranya metodologinya dalam pendekatan coaching itu kan mengeksplore mengoptimalkan potensi yang ada di coaching dari teman ya itu boleh pak boleh kesiswa nanti implementasinya boleh kalau misalnya ada siswa yang memang dikasih tahu gak bisa ya misalnya gini kalau kesiswa ya pak ya kalau disini kan memang penekanannya itu karena bapak dan ibu sebagai tim komjar komite pembelajaran yang nantinya akan melakukan penghibasan kepada teman-teman di sekolah di daerah bagi itu kesesama sekolah imbas atau ke teman-teman kolega bapak ibu di internal disini tapi kesiswa bisa bisa pak bisa ini biasanya efektif untuk siswa yang memang kan kadang ada ada siswa ya siswa yang memang atau murid yang dikasih tahu itu gak gak masuk-masuk dikasih tahu A, B, C gak masuk-masuk tetap aja dia punya pemikirannya sendiri nah ini cocok pak dikasih coaching dikasih coaching kita gali sebenarnya dikasih tahu gak masuk sebenarnya dia punya prinsip apa pengennya bagaimana gitu ya dia itu sebenarnya apa gak menurut itu memang kenapa kendalanya ada apa apakah memang ada masalah kalau ada masalah masalah itulah yang kita atasi dengan cara apa kita gali dengan penekatan coaching saya lihat kemarin melakukan pelanggaran ini ya betul tidak oh tidak pak oh tidak oh berarti dia mungkin tidak sadar dengan peraturannya misalnya ya kita gali lagi yang anda tahu peraturan di sekolah seperti apa oh nanti kan keluar A, B, C, D kalau peraturan itu memang harus dipatuhi atau tidak kalau dilanggar seperti apa konsekuensi kalau ini terus digali pak jadi kita tahu biasanya untuk siswa-siswa yang misalnya susah ya guru BK juga bisa menggunakan pendekatan coaching tapi kalau coaching kan untuk melihat ke depan pak tujuannya coaching itu untuk kalau dia masalahnya anak itu bandel misalnya ya melanggar aturan sekolah terus dikasih tahu tidak mau berarti kan ke depannya supaya dia menaati aturan dan menyadari aturan sekolah itu dan menyadari dengan sendirinya aturan sekolah itu menggunakan pendekatan coaching tapi jika ternyata permasalahan itu adanya di belakang berarti menggunakan pendekatan counseling gitu seperti itu pak ya kurang lebih seperti itu jadi kalau bapak bertanya penerapannya apa untuk apa dalam konteks ini memang dipersiapkan agar bapak dan ibu bisa jika diperlukan bapak dan ibu bisa menggunakan untuk sebagai tim komjar komiti pembelajaran dalam melakukan pengimbasan tetapi praktek coaching juga bisa diterapkan di di apa pendekatan lain seperti tadi kan di terakhir kan pak ya bisa di penekatan di selain keberapa tuh nanti saya sharing di ini ya karena disitu ada instruksi di powerpoint kan pendekatan coaching ini bisa diterapkan untuk di dalam pendekatan coaching itu sendiri memang betul-betul sedang bapak sedang melakukan coach atau memang di suasana yang lain secara tidak formal coaching bisa pak atau dari dialog juga bisa misalnya menghadapi anak-anak yang seperti itu beri aja semuanya pertanyaan pemantik pak biar kita tahu mengeksplore seperti itu pak mungkin atau biasanya juga pengawas ke kepala sekolah ini untuk mengeksplore bisa juga dengan dengan metode coaching ini silahkan kalau masih ada lagi yang ingin ditanyakan boleh pak satu lagi pak satu lagi berarti kalau misal untuk guru dengan siswa otomatis kalau misal penerapan coaching tersendiri bisa juga diterapkan pada penggalian potensi ya pak penggalian potensi dari siswa bagaimana nanti seorang coachingnya mengarahkan potensi siswa tersendiri untuk kemana arahnya harus bagaimana apakah seperti itu juga bisa masuk itu pak bisa pak bisa menggali potensi ya seperti saya ucapkan tadi pak teknik penekatan coaching ini dipakai oleh perusahaan swasta untuk menggali potensi para manager yang dipromosikan untuk naik jabatan nah itu kan menggali potensi pak bisa sangat bisa pak jadi tadi di slide keberapa itu boleh dalam memang situasinya yang benar-benar coaching kalau itu kan resmi ya kalau di perusahaan itu kan resmi memang mereka melakukan penekatan coaching untuk melihat potensi untuk dipromosikan sebagai manager nah kalau dia tidak resmi juga enggak bisa pak seperti tadi untuk menggali potensi itu bisa bisa di eksplor untuk siswa bisa ya itu tadi kalau kita tujuannya mengeksplor ke depan ke depan itu yang tepat coaching tapi pada saat nanti ada masalah dan masalah itu sumbernya ada di belakang di masa lalu trauma misalnya siswa itu trauma itu kan ada di belakang pak nah itu counseling biasanya harus menggunakan pendekatan counseling karena harus mengatasi permasalahan yang ada di belakang untuk mengatasi trauma tapi kalau potensinya arahnya ke depan seperti tadi menggali potensi kan itu kan kadang-kadang siswa juga begini pak banyak siswa yang tidak tahu minat bakatnya karena belum di eksplor ya benar pak kita eksplor dia baru tahu oh ternyata ada ini ternyata saya itu disini loh passionnya banyak yang seperti itu pak karena saya pernah mengalami dulu juga seperti itu jadi saya tahu passion saya dimana-dimana itu setelah mengeksplor semua oh ternyata saya itu lebih tepatnya bukan ininya tapi di dalam ini itu ada ini nah lebih ke seperti itu pak memang siswa itu harus banyak memang banyak di eksplor banyak di eksplor banyak di apa ya mungkin bisa digunakan di metode wawancara pak wawancara jadi kan murni dari siswa ya pak ya murni dari siswa potensi siswa keluar tanpa campur tangan dari kita mengintervensi mengarahkan gitu seperti itu pak bisa pak baik pak terima kasih pak sama-sama pak Sikit yang lain mungkin sebelum kita masuk kepada materi yang selanjutnya asesmen siswa selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ya baik berpada dan ibu sudah muncul ya powerpointnya terima kasih kita masuk kepada sesi yang ketiga ya ini sebenarnya ini lebih terkonsentrasi kepada layanan bimbingan dan counseling jadi mungkin untuk pada materi kali ini kalau guru BK-nya disini kita kita kalau di Banyusari guru BK-nya siapa pak saya pak Pak Sikit ya kalau di Pratama bukan pak saya pak Pak Yusra pak Pak Wawa Pak Sikit dari Pratama Mulia pak kembali Pratama Mulia ini pak Pak Harun pak terima kasih selamat menikmati Pak Indra mohon maaf Pak Indra mikrofonnya Pak Indra oh mesti diulangi ya ya baik Bapak dan Ibu kalau materi tentang asesmen siswa di dalam bimbingan dan penceritian tentunya modul pelatihan ini materi khusus guru BK tentunya artinya memang dalam implementasinya ini lebih banyak berkaitan dengan guru-guru BK di satuan pendidikan namun outputnya tentunya dibutuhkan oleh seluruh guru di satuan pendidikan bagian pelatihan nah ini kesepakatan kita mulai dari diri jadi asesmen siswa dalam layanan bimbingan nah kadapun tujuan sesi ini ada peserta Bapak dan Ibu melakukan refleksi mengenai pengalaman dalam melakukan asesmen di dalam layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan disini ada pertanyaan pemantik Bapak dan Ibu ada pertanyaan pemantik menurut pangalan Bapak dan Ibu bagaimana asesmen dapat menunjang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling apa saja kendala yang Bapak Ibu hadapi ketika melakukan analisis dari hasil asesmen yang telah dilaksanakan ini kita lewati saja dulu Bapak Ibu ini sebenarnya mulai dari diri mengeksplor seharusnya tapi karena waktu kita lewati saja dulu sekarang eksplorasi konsep tentang asesmen siswa dalam pelayanan bimbingan konseling nah tujuan dalam eksplorasi konsep ini tujuan dari sesi ini adalah peserta memahami tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan asesmen murid dalam memenuhi capaian layanan nah disini ada kata kunci capaian layanan ya capaian layanan disini peserta memahami konsep dan mengembang asesmen dan analisis kebetulan yang berbeda kebetulan disini asesmen dan analisis kemudian peserta memahami asesmen dan analisis jenjang SMK jadi bertahap ya Bapak Ibu disini kita paham dulu apa capaian di dalam asesmen murid ya asesmen siswa dalam memenuhi CP CP-nya di mana diperoleh Bapak Ibu CP capaian layanan maksudnya capaian layanannya diperoleh dari mana ada yang bisa memberikan informasi capaian layanan dalam BK Mas Sigit mungkin dapat dari mana capaian layanan bimbingan konseling ada Pak ada di SKKPD Pak di nomor 111 tahun 2014 siap oke jadi target SMK tahun 2016 2016 tahun berapa Pak kalau untuk permen tahun 2014 Pak kalau untuk POP panduan operasional dia tahun 2016 oke oke ada yang terbaru enggak Pak nanti kita lihat ya Pak ya berarti kalau yang jelas capaian layanan itu nanti bisa juga apa nanti dilihat lagi kemungkinan ada yang terbaru Pak selanjutnya ya nah ini capaian layanan ya capaian lain itu keberhasilan guru bimbingan konseling konselor memfasilitasi peserta didik memenuhi capaian layanan yang akan mendukung optimalisasi capaian pembelajaran dari capaian layanan ini memang nanti berpengaruh kepada capaian pembelajaran yang diampu oleh guru mata pelajaran nah itu jadi walaupun ini materi khusus BK tapi pemenuhan capaian layanan ini juga akan mendukung optimalisasi daripada CP yang diampu oleh setiap mata pelajaran dan capaian layanan juga sekaligus untuk mendukung tercapainya P5 ini mencakup P5 nah kalau keputusan tahun 2016 kayaknya belum ada P5 Pak belum Pak belum ya tapi kalau yang sekarang ngikutin yang kurikulum sekarang Pak kurikulum merdeka Pak ya nah seperti itu nah untuk capaian layanannya dilihat dari perkembangan yang SKKPD itu Pak kematangan peserta didik fasenya masuknya SMK fase nah berarti sudah betul ya sudah ada ya Pak ya nah ini yang ya nah jadi capaian layanan yang dirumuskan dalam bentuk fase-fase dinyatakan yang menyatakan target capaian untuk mentahan waktu yang lebih panjang kalau sekarang kan yang fase-fase ya Pak ya perenjang SMA-SMK dua fase 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 E dan fase F nah ini Pak keputusannya jadi yang terbaru itu Bapak bisa unduh ya di sini ya jadi capai layanan BK SMA-SMK itu ada di halaman 439 sampai 449 ada 4 bidang dan 11 aspek 4 bidang ada 11 aspek oke nah itu Pak jadi bisa diunduh jadi referensinya ada di apa referensinya ada di keputusan badan penelitian dan pengembangan dan perbukan kalau dulu itu pus kurbuk ya kalau sekarang jadi badan kalau dulu pusat pusat penelitian pusat selit bank kalau sekarang badan menjadi badan kita lanjut nah capai layanan SMP nah ini SMA dan SMK ada 4 bidang layanan ya bimbingan konseling mencapuk 11 aspek perkembangan yang dikembangkan dari tugas perkembangan peserta didik fase E dan fase F di kelas 11 dan di kelas layanan BK pada jenjang SMK berfokus pada lulusan yaitu melanjutkan pendidikan bekerja ataupun berwirausaha ya jadi memang kalau di SMK ini sudah sudah BK itu kan ada bursa kerja ya itu termasuk karena memang salah satu bentuk BK pada jenjang SMK nah sekarang asesmennya apa ini asesmen itu bila dikaitkan dengan bimbingan konseling adalah salah satu metode yang sistematis yang bisa dilakukan oleh guru BK untuk memahami karakteristik lingkungan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan konseling melalui berbagai teknik seperti tes dan non-tes seperti observasi ya pengamatan langsung bisa skala penilaian bisa menggunakan wawancara catatan tes atau non-tes sehingga guru BK memperoleh informasi secara mendalam mengenai konseli yang dilayan jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu jadi dalam hal memahami karakteristiknya asesmen ini bisa digunakan oleh guru BK untuk melakukan atau mengambil data tentang karakteristik dari lingkungan yang berhubungan dengan konsili atau siswanya nah kemudian tujuan asesmen dan analisis kebutuhan di sini asesmen dan analisis kebutuhan merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis menginterpretasikan data dan informasi tentang peserta didik atau siswa di lingkungannya serta mendapat gambaran dari berbagai kondisi individu sebagai dasar penyusunan percanaan program layanan bimbingan dan konsili nah fungsinya sekarang fungsi dari asesmen sebagai salah satu sarana yang bisa digunakan dalam membuat diagnostik psikologis mengenal dan memahami potensi kekuatan dan tugas-tugas perkembangannya serta sebagai dasar mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimiliki secara optimal kemudian mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana pencapaian tujuan dari pencapaian tujuan tersebut yang keempat itu mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya nah kemudian hasil asesmennya sendiri itu digunakan sebagai dasar sebagai dasar untuk menyesuaikan untuk penyesuaian diri dengan keadaan dan tuntutan dari ilmu dan juga sebagai dasar untuk perencanaan dan evaluasi program nah itu kurang lebih fungsi asesmen sebagai salah satu sarana disitu sarana untuk memahami potensi kekuatan dan tugas-tugas perkembangan dan kekuatan yang dimiliki secara optimal yang nantinya akan digunakan apa sebagai dasar untuk penyesuaian diri dan tuntutan dari seorang siswa dari lingkungannya serta dasar untuk guru BK tersebut merencanakan merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi program-program yang akan dilakukan di sekolah kurang lebih seperti itu prinsip sekarang prinsip-prinsip asesmen itu sesuai dengan norma masyarakat jadi prinsip ini berkaitan erat dengan filsafat dan tata nilai hidup yang berlaku di masyarakat setiap tahapan asesmen yang dilakukan jangan sampai bertentangan dengan filsafat hidup dan tata nilai yang berlaku di masyarakat jadi jangan sampai asesmen yang dilakukan itu bertentangan dengan dasar-dasar filosofi atau tata nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitarnya ya termasuk siswa yang dipersai di siswa tersebut keterpaduan prinsip berikutnya yang pertama sesuai dengan norma yang berikutnya keterpaduan bahwa perencanaan asesmen itu sudah ditetapkan pada saat perencanaan program sehingga antara jenis instrumen asesmen dan tujuan pelayanan tersusun dalam pola-pola yang terpadu dan harmonis jadi saling melengkapi tidak bersinggungan saling melengkapi informasinya bahkan saling melengkapi terpadu tidak kontradiktif kemudian juga prinsip asesmen itu harus realistis asesmen memiliki batasan atau indikator yang jelas operasional dan dapat diukur kemudian yang keempat tester yang terlatih orang yang melakukan atau mengelola satu program asesmen harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan ya memang apa harus di uji coba ya di tes juga dan sebelum di implementasikan alat instrumen asesmennya itu harus di uji oleh tes oleh orang yang kompeten atau memiliki kualifikasi yang dibutuhkan jadi harus ada uji coba dulu memang dalam bimbingan pasir ini juga ada beberapa asesmen yang memang tidak bisa dilakukan oleh guru BK hanya dilakukan oleh psikolog misalnya seperti itu kan memang ada beberapa instrumen yang memang hanya psikolog yang bisa atau yang punya kompetensi atau yang punya kualifikasi untuk melakukan tes seperti itu tidak semua bisa di handle oleh guru BK itu sendiri kemudian keterlibatan peserta didik dalam prinsip asesmen ini memang peserta didik harus dilibatkan pelaksana asesmen oleh guru BK konseling merupakan upaya untuk memiliki tuntutan atau kebutuhan peserta didik di dalam bimbingan konseling kemudian prinsip pedagogis asesmen dan hasilnya dapat digunakan sebagai cara sebagai alat untuk memotivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kemudian prinsip lainnya juga selain pedagogis juga ada akuntabilitas keterbukaan jadi proses keberhasilan pelayanan BK itu perlu disampaikan kepada pihak-pihak terkait dipublikasikan hasil-hasil tes tes asesmen itu sebagai bahkan laporan pertanggung jawaban misalnya ke orang tua siswa ke masyarakat atau calon pemakai lulusan atau ke sekolah itu sendiri dan ke pemerintah jadi sifatnya prinsipnya akuntabel bisa kita menjawabkan kemudian prinsip selanjutnya yaitu teknik asesmen yang bervariasi dan komprehensif menggunakan berbagai teknik dan sifatnya komprehensif serta tindak lanjut prinsip asesmen tindak lanjut hasil asesmen harus dapat ditafsirkan sehingga konselor dapat memahami kemampuan dan permasalahan dari setiap peserta didik sehingga dapat dijadikan dasar di dalam penyusunan program-program pelayanan BK jadi Bapak dan Ibu prinsip dari asesmen ini hasilnya bisa selain akuntabel bisa ditanggungjawabkan ke semua pihak juga bisa dijadikan dasar dasar baik itu untuk mengatasi permasalahan atau memahami permasalahan yang ada dari peserta didik ataupun dalam penyusunan program pelayanan bimbingan counseling yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan nah kemudian prosedurnya sekarang prosedur asesmen yang dilakukan asesmen disini asesmen siswa ya nanti identifikasi masalah memilih dan mengimplementasi metode asesmen kemudian mengevaluasi informasi di asesmen kemudian membuat laporan hasil asesmen dan pembuatan rekomendasi ada pun bentuk-bentuk asesmennya itu bisa tes dan non-tes non-tes itu paling banyak digunakan oleh guru pemimbing prosedur pembuatan dan penggunanya relatif lebih sederhana dan mudah disusun jenis-jenis perdomannya wawancara perdoman observasi angket daftar cek masalah DCM sosial metri alat ungkap masalah umum dan seterusnya kemudian kalau tes itu merupakan satu pengukuran yang dilakukan terhadap sampel lingkah laku yang objektif dan terstandar contohnya tes kecerdasan tes bakat tes minat tes kemampuan kerja tes keperibadian dan beberapa tes kematangan sosial lainnya penggunaan tes asesmen ini memerlukan kompetensi dan secara tentu ya memang untuk ini memang ada hal-hal tidak bisa semua unsur dari sekolah melakukan termasuk guru mereka ya jadi untuk asesmen tertentu seperti IQ atau yang lainnya itu memang hanya bisa dilakukan oleh seorang sekolah memang atau oleh lembaga-lembaga tentu yang memang memiliki kapasitas untuk melakukan tes IQ misalnya jadi instrumennya tertentu lembaganya juga tertentu ya tidak bisa dilakukan oleh sekolah misalnya prosedur pengadministrasian asesmen tahapan persiapan pelaksanaan dan tahapan analisis jadi di dalam asesmen melakukan asesmen juga ada tahap prosedur pengadministrasian di antaranya di dalam tahap persiapan itu guru BK nanti menyiapkan instrumen instrumen yang akan digunakan baik itu instrumen yang baru yang baru dibuat maksudnya atau maupun instrumen-instrumen yang sudah ada seperti DCM ITP AKPD dan lain-lain kemudian tahap pelaksanaan tahap pelaksanaan terimakamentasi pada tahap ini mulai dilakukan dilakukan penyebaran implementasi di pelaksanaan pelaksanaan asesmen maksudnya jadi guru BK harus apa memahami cara menyebarkan anket dan instrumen yang digunakan sesuai dengan panduan perhatikan kelengkapan jawaban serta kelengkapan biodata jadi pada saat pelaksanaan itu perlu juga diperhatikan kelengkapan jawaban-jawaban daripada peserta didik termasuk kelengkapan biodatanya serta jawaban isian instrumennya itu sendiri nah setelah dilaksanakan tentunya dianalisis hasilnya nah pada tahap ini guru BK melakukan scoring scoring analisis interpretasi serta menarik kesimpulan dari hasil yang didapatkan dari hasil assessment nah pemanfaatan dari hasil assessment itu digunakan sebagai dasar nantinya untuk membuat kebijakan ya kan sebagai dasar juga dalam keputusan ya mengenai kurukulum dan program sekolah digunakan juga sebagai dasar untuk menentukan keputusan mengenai siswa baik dari segi pembelajaran maupun keputusan karir jadi memang assessment itu dijadikan patokan acuan sebagai dasar untuk kebijakan dan keputusan nah pada pelaksanaan layanan BK dan konseling dan BK assessment kebutuhan sangat dibutuhkan sebelum pengusuran program dan pelaksanaan bimbingan konseling lainnya jadi posisinya di sini memang assessment kebutuhan itu sangat dibutuhkan ya di dalam penyusunan program dan pelayanan konseling ini untuk SMP ya ini kurang lebih contoh ya kalau ini untuk contoh lampiran assessment kebutuhan ya untuk peserta didiknya ini kelas 7 kelas 7 itu berarti ya SMP kelas 7 ya nah ini assessment untuk SMA nah ini contohnya ya contoh angket pilihan minat mata pelajaran dan rencana studi ya memang di sini SMA dan SMK ada perbedaan kalau memang dari apa dari penjurusan terutama kalau SMA SMK kan penjurusan dilakukan di kelas 11 nah di sini untuk assessment kebutuhan siswa untuk SMA SMK peserta didik perlu menguatkan kembali kompetensi dasar fondasi sebelum mereka mengambil keputusan tentang arah minat dan bakat akademik yang ingin mereka kembangkan keputusan untuk menentukan pilihan akademik sebaiknya dilakukan peserta didik sesudah peserta didik lebih matang secara psikologis ya itu ketika mereka sudah di SMA SMK bukan di SMA ya jelas peserta didik dapat menggunakan satu tahun masa belajar di SMA untuk mengenali pilihan-pilihan yang disediakan saat tahun pendidikan sebelum mengambil keputusan terkait pembelajaran yang ingin mereka dalami ya ini untuk penjurusan SMA memberikan kesempatan lebih baik kepada peserta didik untuk berdiskusi dengan orang tua wali dan guru BK-nya tentang minat dan bakat serta rencana di masa depan nah ini tidak ada penjurusan di SMA ya sedik akan memilih mata pelajaran kelompok pilihan di kelas 11 dan 12 sesuai minat bakat panduan guru BK untuk jinjang SMA-SMK tidak ada jam pelajaran khusus bimbingan konseling di kelas namun guru bimbingan konseling memegang peranan penting dalam memimpin proses penelusuran minat dan bakat peserta didik melalui asesmen kebutuhan bersama dengan wali kelas dan atau guru lainnya serta diskusi dengan setiap individu peserta didik dan orang tua waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan jadi tidak ada tidak ada waktu khusus itu kesepakatan saja nah ini contohnya contoh angket untuk pilihan minat mata pelajaran dan rencana studi untuk SMK dan SMK disini ada biodata pengisian biodata kemudian disini juga ada materi nilai akademik peserta didik kemudian ada prestasi akademik dan pilihan mata pelajaran nah disini kalau untuk SMK ada ada PMW ini jenis pekerjaan juga di eksplore jenis pekerjaan kemudian minat studi lanjut kalau dia ini melanjutkan kalau ini bekerja melanjutkan disini melanjutkan mata pelajaran vokasi rencana pilihan jurusan di perguruan tinggi minat studi lanjut pekerjaan nah kalau ini perhatian ke orang tua nah kemudian ini lembah rekomendasi beberapa contoh beberapa contoh lembah rekomendasi penguasaan kompetensi peserta didik dan guru mata pelajaran ini contohnya analisis pilihan mata pelajaran ini ada hasil tersikologis ada hasil belajar ini hal-hal sudah lembah hasil analisis assessment diagnostik assessment diagnostik bertujuan untuk mengdiagnosis kemampuan dasar dan mengetahui kondisi awal peserta didik dan assessment diagnostik ini bersifat non-kognitif untuk menggali hal-hal seperti kesejahteraan psikologis dan sosial emosi peserta didik kemudian aktivitas pesiswa selama belajar di rumah seperti apa kemudian kondisi keluarga dan pergaulannya itu dilingkungan rumah itu seperti apa kemudian juga assessment diagnosis bisa juga digunakan untuk menggali hal-hal seperti karakter gaya belajar serta minat peserta didik itu untuk assessment diagnostik ya kemudian tahapan assessment diagnostik itu sama persiapan laksana dan tindak lanjut contoh tahapan assessment diagnostik dapat pada slide selanjut nah ini contoh tahap persiapan misalnya untuk assessment diagnostik mulai dari menyiapkan alat bantu seperti gambar-gambar kemudian membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas perserta didik ya kemudian disitu nanti apa ditanyakan juga apa kegiatan di rumah apa hal yang paling menyenangkan dan seterusnya kemudian pada saat pelaksanaan disini perserta didik mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelasan aktivitasnya kegiatan dapat dilakukan melalui bercerita menulis atau dalam bentuk gambar bisa nah kemudian tindak lanjut ya setelah persiapan setelah persiapan setelah kelaksanaan kita masuk ke tindak lanjut dalam tindak lanjut ini kita harus mengidentifikasi peserta didik dengan ekspresi emosi negatif dan diajak diskusi apa diskusi empat mata jadi identifikasi peserta peserta didik yang memang menggunakan ekspresi emosi negatif kemudian kita ajak diskusi itu salah satu tindak lanjutnya misalnya kemudian menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan peserta didik serta orang tua jika memang itu diperlukan ulangi pelaksanaan asesmen itu dari awal jadi satu siklus yang harus dilakukan sekarang strateginya strategi dalam asesmen diagnostik yaitu memastikan pertanyaan itu jelas dan mudah dipahami kemudian menyertai acuan atau stimulus stimulus informasi yang dapat membantu peserta menemukan jawaban-jawabannya ini strategi tanya-jawab dan asesmen diagnostik kemudian juga memberikan ruang dan waktu untuk berpikir pada saat setelah bertanya kita kasih kesempatan peserta didik untuk juga menemukan jawabannya kita kasih waktu untuk berpikir nah setelah mereka berpikir peserta didik menjawab berikan penguatan oleh kita kemudian berikan juga pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam kemudian mengembalikan juga fokus mereka jika jawabannya mulai menyimpang seperti itu ini strategi nah kemudian saat peserta didik balik bertanya bagaimana strateginya langsung jawab pertanyaan peserta didik dan membantu peserta didik untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri nah kemudian kadang-kadang kan memang peserta didik suka selalu confirm atau bertanya ulang atau tidak peserta tidak jelas saat pertanyaan-pertanyaan nah kemudian saat peserta didik menjawab pertanyaan mencoba mengarahkan kemudian pertanyaan memperasakan pertanyaan lebih mudah dipahami apa menunggu beberapa saat jadi artinya peserta didik dalam menjawab menjawab pertanyaan dia akan memperasakan pertanyaan kita perasakan pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanya balik ke kita itu agar lebih mudah agar lebih mudah difahami misalnya sesuai itu panjang lebar mengatakan kemudian pertanyaan kita perasakan jadi kan pertanyaannya sebenarnya adalah ini kita tunggu beberapa saat pada saat peserta didik menjawab kemudian kita juga mencoba mengarahkan kembali pertanyaan-pertanyaan memang pertanyaan seperti ini jika perlu diperhasilkan kembali kemudian dipahami kembali kita beri kesempatan beberapa saat pada saat peserta didik menjawab beberapa pertanyaan itu dalam strategi assessment diagrosi kemudian analisis kebutuhan analisis kebutuhan ketika guru bimbingan konseling memberikan layanan bimbingan dan konseling maka analisis kebutuhan disusun berdasarkan hasil assessment kebutuhan capaian layanan bimbingan konseling kemudian assessment dan analisis kebutuhan merupakan proses pengumpulan dan menganalisis dan menginterpretasikan data dan konseling hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari berbagai kondisi individu sebagai dasar penyusunan rencana perubahan jadi jadi lagi-lagi bahwa analisis kebutuhan itu nantinya digunakan sebagai dasar untuk pengembangan program layanan BK dan analisis kebutuhan yang bersumber dari perkembangan individu nah kemudian assessment diagnostik tentang gaya belajar peserta didik juga diperlukan oleh guru BK dapat memberikan data awal kepada guru mata pelajaran guru lainnya sehingga guru mata pelajaran dapat menentukan strategi dalam perencanaan pelajaran kemudian pembelajaran di sekolah juga menerapkan pembelajaran dengan capaian pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi dengan pembelajaran diferensiasi teaching at the right level perlu mempertimbangkan karakteristik dengan gaya peserta didik jadi untuk pertimbangan pembelajaran berdiferensiasi jadi guru bisa bisa berdiferensiasi juga mengajar pada level-level pada kondisi-kondisi karakteristik peserta didik yang berbeda-beda dan hasil survei karakter dalam laporan potret untuk pendidikan di sekolah juga dapat dijadikan bahan analisis kebutuhan juga dapat dijadikan bahan untuk melakukan refleksi diri dalam merencanakan program layanan yang dilakukan pada pembimbingan konseling konseling jadi program layanan dina konseling bisa mendasarkan kepada beberapa analisis kebutuhan seperti yang sudah dipasukkan nah bapak dan ibu selanjutnya masuk ke ruang koraborasi ya ini sudah jam 12 lewat disini ada ruang kolaborasi diskusikan dalam kelompok gambaran kondisi dan kebutuhan siswa di sekolah asesmen apa yang dibutuhkan dengan kondisi dan kebutuhan siswa yang ada di sekolah tersebut berserta alasannya kemudian strategi apa yang dilakukan pada saat persiapan pelaksanaan dan analisis dari asesmen yang dipilih nah itu bapak dan ibu tugas di dalam ruang kolaborasi ya nah di dalam melakukan tugas tadi dalam ruang kolaborasi ada beberapa referensi yang bisa bapak ibu jadikan rujukan dalam memilih atau menyusun asesmen murid diantaranya dokumen-dokumen visi-misi latar belakang murid kondisi murid di setiap jenjang kelas kejelasan tujuan yang dicapai serta kejelasan aspek yang akan diukur ini beberapa referensi yang mendukung di dalam melakukan penyusun asesmen murid nah ini selanjutnya ases refleksi terbih ya bapak dan ibu untuk paparan untuk materi asesmen siswa dalam layanan bimbingan dan posteling seras sudah sudah selesai selanjutnya ada dua tugas ya bapak ibu di ruang kolaborasi yang bapak ibu akan ikuti nanti jam 1 sampai sore yaitu praktek coaching dan bapak ibu silahkan nanti masuk ke ruang kolaborasi merekam untuk latihan coaching nanti videonya di upload atau linknya di di share ya nanti saya sediakan untuk link share untuk praktek coaching serta melakukan diskusi kelompok untuk asesmen siswa dalam layanan BK baik bapak dan ibu karena sudah waktu sudah melewati jam 12 ya sudah lewat waktunya kita masuk ke waktu istirahat selanjutnya mohon izin bapak dan ibu untuk melanjutkan sesi-sesi selanjutnya secara mandiri di ruang kolaborasi itu saja bapak dan ibu oh iya bapak ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya close ya tidak ada ya kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sampai disini ya bapak dan ibu lebih dan kurangnya mohon maaf selamat beristirahat selamat mengerjakan tugas dan beraktifitas di sekolah masing-masing lebih dan kurangnya saya mohon maaf wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak selamat walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sama-sama bapak ibu kalau ada pertanyaan bisa nanti dilanjutkan di jam satu ya bapak dan ibu sekarang kita manfaatkan untuk beristirahat terlebih dahulu baik bapak terima kasih siap-siap muhun bapak terima kasih pak semoga semoga sami-sami oke yang dekat segi pi di simon rumah dekat usia aja oh bener sih bener lebih dekat malah lebih dekat di sini aja saya pernah memburu nasibatnya pengganti di sini ada jalan pintas naik pasur iya naik pagi iya naik pagi iya naik iya naik tadi kalau dikasih saya beli sarung tangan baru ya nanti jadi pikir bahkan pariyo motor sport baik ya enggak sabuk pas itu motor itu motor yang kaya bu namanya jangan lupa yang kaya saya sarung tangan yang kaya bu tuh yang kaya bu itu kaya gini udah jadi belum kan yang motifnya apa belum kan belum makanya coba sepuluh biasanya sebulan basically saya sampai ketika satu lalu di sini Pak bawah setelah��� hari aja toglia setelah hari ada dafti ya Ya kan makan di rumah aja ya Apa belum ada buah? Pasal ya? Nanti Betapa kita ya? Boleh Belum diri, ini sudah dikasih hari Ini kan? Udah Udah lah ini sih Terjadi ke jauh kreis Disul ke poli Udah Poli Poli Solih Tepuk Enggak ada Pak Solih 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 Pasaripin Caripin Caripin Pasaripin Bekari Ke Pasaripin Baik Siap pengen lain Kalian Min ini dulu saya dulu ke parmajur ini bisa pulang enggak tak naik apa eh udah 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 beli makan sebelum pulang beli makan parmajur yang beli nih ini konfirmator bapak bentar ya iya ini wong kemana-mana iya iya wong eh perut saya bilang lihat udah boleh 14 apa kabar gak jatuh aja deh saya jatuh pokoknya yang 15 ribu yang 15 ribu apa aja nanti bapak mau makan banget udah jatuh 15 ribu sama saya bingung 2 di S52 makannya ini gak jatuh iya gak jatuh bapak ikut ke bandung sih yang kedua kalinya pak kejabat yang mumpet pak apa kabar ayam ayam kabur dikejar aja ayam mumpet ayam mumpet ayam kabur ayam lepas lepas ya bisa kemana ayam 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 ayamnya ayamnya ada di bawahnya ayamnya ayam dibalik ayamnya mana ayamnya Bapak di selamat lulusnya, aku baca tanda tangan di atas matre Pak, AC nya tolong ke mulutnya Bapak di selamat lulus Bapak di selamat lulus Oh iya Berata melakukan tangan di atas matre B 그러니까 emang Tidak salah, salahnya adalah kita tahu sanggih Tidak salah, katanya salah, cuma bukan salah di perintahnya Mungkin Bapaknya itu terpesona, terbesar Oh, jadi benar-benar kan tahu perintahnya sanggong Iya, maksudnya itu, brogi Benar-benar enggak? Itu enggak? Kita datang dari matrai, matrai di atas Orang waktu sholat, pakai haja denga pakai capret Mas Alim Tidak ada emang, apa di atas, di atas asur Iya, iya, iya Oh betul ya Oke siap, nanti ada di bagaimana Itu di Google Salahnya ada di Ada di bagaimana Oh Pak ada di bawah Masih ada di bawah Nggak ada di bawah Oke Siap, ganteng Tenang dong Nih ganteng lu main aja Di sini ke Badu Sari Seru nih di sini Oh ini bisa buat ini ya Bu Ismin Bu Ismin Poto ya Waalaikumsalam Ini Iya, saya udah dipotongin Pak Reddy Itu yang pas bawah di rapot Jadi, saya tuh lupa Saya lupa settingan Setingan Apa ya? Iya iya Jadi kan penyintanya Enggak yang terjadi di eksternal Halnya bermasalah Pasal foto Ada Pak, iya emang ada Pak, saya lihat Pas udah sampai rumah Masah Bu Asi Itu Pak, iya Ini Masa Ya Baik Masih 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 Hai posisi ya gimana ya itu nggak tahu abis acara ini pada ribu orang-orang akhirnya kebanggaan Hai gini-gitu Hai kalau disini dikali-kali saya belum tahu Kata-kata tanda bingung gimana ya, saya jadi berlibet kata-kata, karena saya jadi pakai emosi Saya ingat, parahnya itu sudah setahun, saya ingat, kalau itu sudah setahun Bagaimana? Ini cuma ada, Pak? Kamu ketemu? Kalo tintari tadi, ini ada yang bisa means ini Saya kira ada работает ini, ada sebelum, ada sebelum di atas ini 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 pembangun pembangunan pembangunan saya datang baru ini oh itu mau dibagi duit boleh saya lihat waktu di ingat apa iya di mana ini 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 itu 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 orang-orang pasal ini itu si ibu sendiri iya 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 orang-orang pasal itu jarang ada di rumah si iya 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 berdua itu ditutup pintu bentar saya pusing pak saya pengen pulang saya raput tidak berdua tidak berdua ini biasanya daftar asli pak itu saya astagfirullah pintunya ditutup pintunya ditutup pintunya takut adalah apa pintunya ditutup pintunya ditutup ada anaknya doang ini dua itu tidak ada anak tidak 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 tetap tidak logah sepatutupnya langsung kita bisa bagaimana 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 harus Enany jadi dimana editnya? editnya ya, lho tutup, ah, lho tutup gaya terbakar lho ngecek ya emang udah terpasang lho ngecek doa bener kan ya emang putut udah terpasang nanti dia ga matap ngecek ya aduh, kok pengakiannya ini lagi di jahit dong makanya makanya ya boleh karena orang ini kan pasarnya kan harus harus ganda boleh ditalahkan Alhamdulillah, yuk makan ya eh, Pak Joko buka buka eh, ini uang-uang yang ini buka-buka ini kan 5 ribu, kan makasih ini yang 15-nya kan yang 15-nya yang 15-nya yang 15-nya tapi agak cepat emang putut gimana Pak Reddy? di sini 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 saya juga Bagaimana cara menggantungkan gantung? Ketika dia akan mengembangkan gantung? Terus lihat sedikit, dibilang. Tidak dibilang ke bantuan. Ini dikongan bagian ini. Ini dikongan bagian ini. Saya tidak menggantung. Saya tidak mengganggu, saya tidak mengganggu. Ini dikongan bagian ini. Ini sudah habis Ini Pak Jokot yang nomor akhir itu dapat berapa sampai jumpa Pas yang hasil Itu mana hasil Ada yang ditawas itu alat ini buat pelatihan Tapi sudah menyampaikan apa Pak Terima kasih Itu sudah berapa saja? 10 Empat Empat Ayo pasir saya Tinggal lu ada apa-apa Ada Ada Gimana? Ada di Dokt Tidak, tadi Pak Iban 20 20 Ya Kasih kembirnya ke Pak Karena nih Ini loh Pak Iban Oh Pak Iban Tidak Ada Itu pas yang ini di Ibu Nah Lebih gitu Ya juga Ada, ada, ada Ini loh si Mau mana-mana Eh Ini mah bukan luang peta Pak Ini beli ini buat luang peta saya baru Ya Ya Coba 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 Sampai Sampai Tidak Tidak